Tiga darah pendekar jilid empat. Saat itu T. Chiyo Sintan N. Y. O. Tiong Eng keburu datang. Seakan terlepas dari tindihan berat, tanpa ayah lagi segera hiaulan melompat keluar kalangan sembelari berseru, suhu, suhu. Jing Ji, mengapa kau bergebrak dengan Su Heng? N. Y. O. Tiong Eng mengomeli putrinya dengan muka bersungut. Namun N. Y. O. Li Ujing memang terlalu manja, ia banyak ganda tertawa saja. Su Heng mengajakku menjajal Chiyo Hoat padanya, sahutnya. Ayah pernah bilang aku harus menurut perkataan Su Heng, maka terpaksa aku menurut juga. Melihat kereh hiaulan melayani sumuainya itu memang bersungguh-sungguh, maka N. Y. O. Tiong Eng agak ragu, ia setengah percaya. Kau punya sumuai masih terlalu muda. Sama sekali ia tidak mengerti aturan, jangan kau jajal padanya katanya pada hiaulan. Tidak, sumuai yang memaksa bergebrak, aku didesak hingga tak ada jalan lain sahut hiaulan cepat, ia coba memelah diri. Dan apa artinya ini tanya N. Y. O. Tiong Eng sambil menunjuk pokiam yang tergeletak di lantai. Titik. Sumuai menyukai pedang ini, aku berniat memberikan padanya, belum selesai hiaulan menjawab. Tiba-tiba N. Y. O. Tiong Eng menjadi gusar. Jingji, makin lama kau makin berani, ia damperatnya. Sembarangan saja kau menghendaki pedang orang, tahukah kau asal usul pedang ini? Dibentak ayahnya, akhirnya N. Y. O. Li Ujing menangis. Siapa menghendaki pedangnya sahutnya sesenggukan. Keruan teng hiaulan merasa tidak enak, ia serba salah dan tak tenteram. Sumuai tidak bilang menghendaki pedangku, ia hanya bilang suka pada pedang ini dan ingin bergebrak tangan kosong denganku. Akhirnya hiaulan mengelahkan kesalahan Li Ujing. Akan tetapi waktu N. Y. O. Tiong Eng melihat muka hiaulan yang matang biru, ia lantas tanya, Dengan begitu, lalu kalian mencoba Chio Hoat? Tiada jawaban, kedua muda-mudi itu menundukan kepala. Sudah dapat diterka N. Y. O. Tiong Eng bahwa pasti putrinya yang bersalah, Tapi karena ia terlalu sayang padanya, maka tidak mengusut lebih jauh. Budak liar, perguruan kita paling mengutamakan tata tertib, Walaupun ia baru masuk perguruan hari ini, Tapi toh tingkatan lebih tua, yang muda terhadap yang tua harus menghormat. Tak urung ia mengomeli putri kesayangannya itu juga, Selanjutnya tak boleh kau pamer kepandayan dan menghina yang lebih tua, Seandainya hendak berlatih dan mencoba gebrakan juga tak perlu sungguh-sungguh seakan bertempur mati-matian dengan musuh. Kedua anak muda kembali menunduk dan tak berani menjawab. Walaupun begitu, dalam hati Teng Hiaulan merasa penasaran, Ia tidak salah, tapi ikut diomeli, mukanya berubah putih menghijau saking dongkolnya. Rupanya N. Y. O. Tiong Eng dapat menerkap rasaan orang, Ia memegang tangannya dan dengan lemah lembut berkata padanya, Hiaulan, sumuaimu masih anak-anak, jangankah sesalkan dia. Kuantang si Hiap akan berangkat, Pergilah kau keluar memberi salem perpisahan pada mereka lalu ia membawa Hiaulan ke ruang depan. Melihat mukanya yang matang biru, Kuantang si Hiap saling pandang dan tersenyum, Agaknya mereka mengerti apa yang telah terjadi. Lalu Hiaulan mengaturkan terima kasih atas budi pertolongan Kuantang si Hiap terhadap jiwanya. Sejak kecil aku telah piatu, Untung mendapat didikan dari Ciu Tai Hiap dan ajaran silap dari Pang Suhau, Katanya dengan suara sesenggulkan, Tapi kini kedua Suhu sudah tewas dengan mengenaskan, Suso dan Titli ditawan musuh pula, Untuk ini masih mengharap si Hiap suka bantu menyelidiki jejak dan memberi pertolongan pada mereka. Kau betul-betul berperasaan dan berbudiluhur, Cuma khawatim ya keinginan ada, Tapi tenaga tidak cukup. Syukur murid kesayangan Tok Piloni, Lu Si Niu, Kini pun sudah turun gunung, Ujar Hian Hang kebicin tertawa. Begini saja, Kami nanti akan mencari dia, Si Niu, Dan minta agar dia pun memberi banruan padamu. Mendengar Hian Hang menyebut Si Niu, Hati Hiaulan terguncang. Tetapi segera ia haturkan terima kasih pula. Lewat beberapa tahun lagi, Sesudah pelajaranmu tamat, Kami akan datang ke sini menyambangimu, Kata Hian Hang akhirnya. Habis itu mereka lantas berangkat. Semenjak itulah Teng Hiaulan tinggal di rumah keluarga Niu, Siang hari belajar silat dan malam harinya belajar ilmu sastra. Semula ia masih menguaptirkan Niu Ali Ujing menggoda padanya, Ia tidak mengerti kera bagaimana harus melayani semua air cilik yang nakal itu. Tak terduga, Sesudah Teng Hiaulan menutupi kebengalan Niu Ali Ujing tempoh hari di depan ayahnya, Darah cilik itu berbalik menaruh kemauan baik terhadapnya. Sungguh pun tabiatnya bengal dan liar, Tetapi sejak itu ia tidak mencari onar lagi padanya, Dengan begitu kedua anak muda ini dapat hidup rukun aman tenteram. Seng tempoh lewat dengan cepat, Sekejap saja lima tahun sudah berlalu. Koyang P tergolong cabang silat lukeh asli, Oleh karena itu, Setelah Teng Hiaulan belajar selama lima tahun, Alas dasarnya terpupuk dengan kuat, Tui Hang Tiam Hoat juga dilatihnya makin sempurna. Pada waktu senggang, Ia pun sering berlatih dengan Niu Ali Ujing, Dalam hal Chiyong Hoat, Ilmu pukulan telapak tangan, Dan kepandaian membidik peluru dengan gendawa Walaupun masih belum bisa memadai sumo airnya, Namun sudah banyak berlainan daripada pertama kali mereka bergebrak, Pada waktu itu ia selalu di pihak terserang. Sedang mengenai membaca Niu Ali Ujing yang tabiatnya bandriau dan malas, Ia kalah jauh dibanding Teng Hiaulan, Banyak soal dan pekerjaan kerap kali harus menjiplak dari suhengnya ini. Oleh sebab itu juga, Kadang-kadang Niu Ali Ujing malah harus mendekati Hiaulan. Terhadap tabiat sumo air cilik yang sebentar senang dan lain saat uring-uringan itu, Hiaulan sering kewalahan dan serba susah. Semenu ira itu, Hiaulan kini sudah menginjak umur 21, Dan Niu Ali Ujing pun sudah 19 tahun. Niu Tiong Eng yang usianya sudah mulai lanjut, Menyaksikan sepasang putera-puteri cakap di hadapannya ini, Dalam hati timbul semacam perasaan aneh. Pada suatu hari, Diam-diam ia bertanya pada putrinya, Bagaimana pendapatmu tentang suhengmu ini, Nah, Semula Niu Ali Ujing agak bingung. Tidak ada apa-apa, Untuk apakah hayah tanyakan ini sahutnya. Niu Tiong Eng tertawa oleh kepulosan anak darahnya. Anak bodoh, Katanya, Umurmu sudah tidak kecil lagi, Ah, Sudah sepantasnya kau memikirkan hari depanmu. Nah, Bagaimana pandanganmu atas tingkah laku suhengmu, Kulihat dia termasuk pemuda yang baik, Bukan? Baru kini Niu Ali Ujing bisa menangkap kemana maksud perkataan ayahnya, Mukanya menjadi merah. Aku tidak tahu tingkah laku segala, Kemarin ia berlatih denganku dan masih belum bisa menandingi aku katanya dengan ilmen. Niu Tiong Eng tersenyum, Ia tak bertanya lagi, Ia pikir mungkin putrinya tak penujui karena kepandayan Hiaulan kurang tinggi. Sebenarnya Niu Tiong Eng sangat menyukai Teng Hiaulan, Ia pikir kalau putrinya tidak penujui, Maka hal itu boleh dianggap berakhir. Di samping itu, Ia juga memikirkan asal-usul Teng Hiaulan yang tidak terang, Bila putri kesayangannya harus dijodohkan padanya, Sedikitnya masih harus dipertimbangkan lagi. Namun ia tidak tahu, Sesungguhnya putri kesayangannya itu sudah menanam bibit percintaan yang dalam sekali. Dalam pergaulan rapat selama lima tahun itu, Meskipun Niu Li Ujing sudah biasa dimanja dan terlalu menuruti tabiatnya yang keras, Namun Teng Hiaulan bisa mengimbanginya, Ia cukup sabar dan merendah terhadap sumuainya itu, Lambat laun akhirnya Li Ujing merasa hampabila tanpa Hiaulan di sampingnya. Tetapi Nona itu sendiri masih belum mengetahui bahwa itulah yang dinamakan cinta. Ahim ia sesudah ayahnya membicarakan soal perjodohan, Baru ia sadar. Terhadap urusan besar kehidupannya kelak, Mau tak mau ia harus menaruh perhatian. Belum pernah ia memikirkan soal menikah, Oleh karena itu juga, Atas pertanyaan ayahnya ia pura-pura tak tahu maksudnya dan malu-malu kucing, Ia pun menyimpangkan pokok pembicaraan. Pada sore harinya, Dengan perasaan menanggung asmara, N.I.O. Li Ujing kembali ke kamar bakal, Ia lihat Hiaulan sudah berada di situ dan sedang giat belajar, Tanpa terasa ia menjadi kikuk, Ia ingin giat belajar serupa Hiaulan, Namun bagaimanapun tak bisa tenang. Pada kesempatan lain ia coba melirik Hiaulan, Anak muda itu masih terus memandang kitabnya dengan penuh perhatian laksana tidak tahu kedatangannya. Suheng, mari kita pergi mendaki gunung mendadak ia mengajak dengan tertawari yang sambil melempar bukunya. Lo, mengapa hari ini mendaki gunung lagi sahut Hiaulan dengan tak mengerti? Aku sedang senang, kau mau pergi atau tidak kata Li Ujing. Hiaulan tak berani menolak, ia tertawa getir sambil melempik bukunya. Baiklah, kalau kau suka pergi, aku tentu mengiringimu katanya kemudian. Melihat wajahmu yang bersungut, biarlah kita pergi menembak burung saja, Bukankah akan lebih senang daripada membaca kitab di sini dengan tertawa Li Ujing berkata setelah mengambil gendawanya. Rumah keluarga NIO membelakangi bukit dan menghadap telaga, setelah mendaki gunung di belakang rumah, pemandangan telaga dari jauh tertampak dengan jelas. Sekelilingnya rindang dengan pepohonan yang menghijau, sedang bunga-bunga hutan mekarmi. Menuhi lereng bukit menambah keindahan alam semesta. Hiaulan memandang jauh dari tempat tinggi titik hatinya yang lagi kesal jadi lapang, perasaannya yang ogah-ogahan tadi seketika lenyap separoh. Di antara bunga hutan dan pohon yang rindang itu, burung-burung berkicau dengan ramainya. Mendadak NIO Li Ujing pentang gendawanya terus memidik, di antara dua suara teplokan yang terdengar, menyusul dua ekor burung kenari jatuh tertembak. Burung sedang berkicau begitu merdu, kenapa kau membidiknya celah Hiaulan? Sungguh sayang, pemandangan bagus telah kau musnahkan. Kalau menuruti adatnya, dicelab begitu pasti Li Ujing akan marah. Tetapi kini ternyata lain, dengan tertawa genetia malah mengarmeli Hiaulan, ah, calon syu caitengik hendak unjuk kepintaran lagi, aku justru senang membidiknya, katanya terus menarik busur hendak membidik pula. Selagi Hiaulan hendak menasihati lagi, tiba-tiba ia urungkan, matanya menatap ke sana tertarik oleh sesuatu. NIO Li Ujing memandang menurut arah yang dituju Hiaulan, terlihat olehnya dari hutan lebat sana mendadak muncul dua orang, seorang tua dan yang lain muda, dengan tertawa mereka menyaksikan dia membidik burung. Diam di Amen Ye Oli Ujing Aseran, tapi karena orang-orang itu tak dikenalnya, maka tiada alasan buat dia unjuk wataknya yang buruk, ia paksakan diri menahan perasaannya. Ia tertawa dingin dan berkata pada Teng Hiaulan, apakah kau tahu kera aku membidik, belum kau lihat jelas sudah berani mengomeli orang. Kera membidik tadi disebut pukul hidup-hidup tidak sampai mati, patahkan sayap tidak lecetkan kulit. Tahukah kau? Habis berkata ia pentang gendawanya lagi dan kembali seekor burung kenari kena ditembak jatuh. Hiaulan coba mengambil burung itu, burung kenari itu mi lonjak dua kali di tangannya, lalu pentang sayap berniat terbang, namun tak sanggup. Kiranya bidikan NIO Li Ujing tadi hanya mengenai tulang lemas atau tulang muda pada sayap burung kenari itu, tetapi sedikit pun tidak melukai daging maupun kulitnya, bahkan lecet sedikit pun tidak cukup apabila kenari itu mengasuh sebentar segera akan kuat terbang lagi. Sungguh pun Teng Hiaulan sudah sekian lama berkumpul dengan NIO Li Ujing, namun ia masih belum tahu bahwa kepandayan membidik peluru Seng Sumuai sudah begitu mahir dan sudah dipuncak kesempumaan. Bukan saja pek koat pek tiong, seratus kali bidik seratus kali kena, malahan soal kekuatan yang dipakai juga begitu tepat, tidak lebih tidak kurang, persis menurut kebutuhan. Kepandayan seperti tadi, membidik burung yang lagi terbang di angkasa dan menangkapnya hidup-hidup, Hiaulan sendiri belum sanggup. Melihat wajah Hiaulan, NIO Li Ujing dapat menduga anak muda itu sedang mengagumi dirinya, maka ia bertambah senang, segera ia tarik busur hendak menempak lagi. Sementara itu tamu tadi mendadak melangkah maju setindak. Saat itu NIO Li Ujing telah melepaskan pelurunya lagi, laksana bintang meluncur cepatnya, saling susul dua pelurunya menyambar menuju dua burung kenari. Tak terduga, pelurunya tahu-tahu menyambar lewat dan kedua ekor burung kenari yang ia arah ternyata hanya bercuit kaget terus pentang sayap dan terbang kabur. Kejadian di luar dugaan yang belum pernah dialaminya, membikin NIO Li Ujing bermuka merah, ia merasa tidak mengerti kenapa bidikannya bisa meleset. Ketika NIO Li Ujing tengah merasa bingung, terdengar Teng Hiaulan berkata dengan lantang. Gerak tangan tamu ini sungguh bagus sekali katanya memuji. Kiranya pada waktu NIO Li Ujing memlidik burung tadi, pemuda asing tadi telah menggerakkan tangan dan menyentil jarinya, dua jarinya yang menjepit dua buah poteh chi, semacam senjata rahasia kecil berupa butiran tasbih, telah ia selentikan hingga membentur peluru NIO Li Ujing dan membelokan arahnya. NIO Li Ujing yang sedang mencurahkan seluruh perhatian pada bidikannya, tak tahu orang berbuat jahil, sebaliknya Teng Hiaulan. Lan sudah biasa memakai senjata rahasia lembut kecil serupa Huibong, malah Huibong jauh lebih kecil dari poteh chi. Oleh karena itu, begitu nampak jari tangan si pemuda bergerak, segera Hiaulan tahu apa yang terjadi. Setelah tersingkap rahasianya oleh Hiaulan, selagi pemuda asing itu hendak buka suara, baru bibirnya bergerak, mendadak peluru NIO Li Ujing laksana hujan sudah dibidikkan padanya saling susul dan beterbangan, dalam sekejap ada 7-8 peluru yang mengarah padanya. Mau tak mau pemuda itu kerepotan juga, ia kibaskan lengan bajunya dengan cepat dan tubuhnya berkelit dengan sebat, dengan begitu ia berhasil mengebut jatuh peluru yang dibidikan NIO Li Ujing, di samping dia hindarkan dengan berkelit. Kau nona cilik ini sungguh tak tahu aturan akhirnya pemuda itu buka mulut juga. Mendingan bila ia tidak buka mulut, begitu ia bersuara, tiba-tiba sebuah peluru menyambar ke mukanya, ia hendak mengegos menghindarkan diri, namun terlambat, dengan tepat peluru itu kena bibirnya hingga gigi depan goyah, tidak urung ia merasa sakit yang tidak kepalang dan mulut berdarah. Tamu asing yang tua sebenarnya masih menonton di samping dengan tertawa, kini melihat kawannya kena bidik lekasia maju dan memapah pemuda itu. Bagaimana keadaanmu? Tanyanya dengan khawatir. Tak apa-apa sahut pemuda itu dengan menahan sakit. Lalu ia semprotkan air darah yang memenuhi mulutnya, untung giginya tidak sampai patah dan copot. Dalam pada itu N.Y.O. Li Ujing sudah menyimpan kembali gen demanya, ia tertawa mengejek. Nonamu memidik burung sendiri, ada sangkut paut apa dengan kalian, untuk apa kau unjuk kepintaran dan berbuat? Jahil katanya dengan penasaran. Hektometer, aku kira kepandayanmu tinggi, tak taunya sebutir peluru kecil itu saja tidak tahan. Ini namanya jual lagak di hadapan guru. Di ejek begitu, wajah pemuda itu berubah, dalam hati ia gemas sekali, batinnya, kau budak liar ini, kalau tidak diberi sedikit rasa, tentu tidak tahu kelihayan tuan mudamu. Walaupun dalam hati mendongkol dan mencaci, tapi di mulut ia tak berani mengatakannya. Si tamu asing yang tua rupanya adalah ayah si pemuda, ia menghela nafas melihat keadaan pemuda itu, ia seperti khawatir kalau pemuda itu menjadi murka, maka mengulur tangan menghadang sambil melompat maju. Nona cilik ini apakah putri kesayangan T.C.O. Sintan N.Y.O. Tiongeng? Tanyanya dengan ramah. Akan tetapi N.Y.O. Li Ujing telah ngambek. Ia palingkan kepala ke jurusan lain dan tidak menjawab pertanyaan orang, rasa gusarnya masih belum padam, ia masih ingin melabrak si pemuda. Dalam hati ia berpikir, tua bangka ini kenal nama ayahku, boleh jadi ia adalah sahabat ayah, apabila aku menjawab pertanyaannya, maka perkelahian tentu akan gagal, biar aku tidak menggubris padanya agar kegusaran mereka timbul, dengan begitu aku dan Teng Suheng bisa menghantar mereka hingga kocar kacir. Sebaliknya tidak demikian dengan jalan pikiran Teng Hiaulan, ia berusia lebih tua, pengalamannya pun lebih banyak, waktu ia lihat N.Y.O. Li Ujing membuang muka tidak menggubris, sedang orang tua itu tampak bersikap serba salah dan canggung, ia khawatir keadaan makin memburuk, tak terasa sebelah tangannya memegang pundak sumuainya sembari berkata dengan suara perlahan, Sudahlah, jangan kau gusar, apakah kau lupa pada apa yang suhu ajarkan padamu? Terhadap tamu hamshormat tak boleh seperti ini, habis itu ia berpaling dan berkata pula kepada orang matadi, kedua men tamu jangan gusar, memang betul kami adalah. Belum selesai kata-kata anak murid T.C.O. Sintan di ucapkan, tiba-tiba pemuda tadi sudah memotong perkataannya. Peduli apa denganmu, anak haram dengan gusar ia membentak. Sekiu, jangankah sembarang buka mulut memaki orang lekas orang ma itu menjegah. Seketika Teng Hiaulan tertegun karena bingung, ia hentikan kata-katanya yang masih belum selesai itu, sedang pemuda tadi dengan metu berapi bagaikan serigala ia par sedang melotot padanya, ia heran dan tidak tahu sebab musabab yang membuat pemuda itu begitu murka. Patutnya, yang melukai pemuda itu adalah sumuainya dan ia sendiri justru menasihati dengan maksud baik, bukannya orang murka terhadap sumuainya, sebaliknya malah mencacimaki padanya, sungguh keterlaluan. Demikian pikir Hiaulan. Sementara itu si pemuda sesudah ditegur ayahnya, amarahnya masih belum lenyap, ia melompat maju lagi. Hi, kau ini tentu murid pujian N.Y.O. lokun suserunya dengan suara lantang. Aku yang tak berverguna ini ingin mencoba ilmu silat anak murid jago ternama. Melihat orang malah menantangnya, betapa sabar Teng Hiaulan kini pun timbul kegusarannya, namun sedapat mungkin ia coba bertahan. Kita selamanya tak pernah kenal, untuk apa harus bertanding dan menjajal silat sahut Hiaulan walaupun dengan mendongkol. Jika Hiaulan coba mengelakkan pertarungan yang tiada manfaatnya itu, tidak demikian N.Y.O. Oli Ujing, gadis ini menjadi gusar dan matanya mendolik, ia memutar tubuh dan mendorong Hiaulan. Suko, bagaimana kau ini dengan gusar ia tegur suhengnya? Orang mencaci maki hingga kakek moyangmu ikut tersangkut, kau ternyata terima begitu saja, apakah kau tidak takut ditertawai orang sebagai sampah yang tak berguna? Kau tak malu, aku yang merasa terhina, lekas kau maju terima tantangannya, kalau tidak, aku takkan mengakukah sebagai suheng lagi. Dalam pada itu, tamu yang ma cepat mencegah, katanya, aku dan N.Y.O. Oliung Hiong adalah sahabat lama, si Oji, anakku, tabiatnya berangasan dan tak pandai bicara hingga membuat kesal si Oku, engkau cilik, ini, di sini aku wakilkan dia mohon dimaafkan. Kami berikan maaf, timbrung N.Y.O. Oli Ujing dari samping, tetapi karena kami sudah ditantang dengan tunjuk hidung, setidaknya kami harus minta pengajaran beberapa gebrakan dalam hal ilmu pukulan. Perkataan menerocos itu, mau tak mau memikin orang ma itu berkerut kening. Putri N.Y.O. Tiongeng mengapa begini kasar dan liar begitu pikirnya dalam hati. Sementara itu, belum disuruh si pemuda sudah melepaskan baju luarnya terus dilemparkan ke tanah. Baiklah aku minta pengejaran beberapa gebrak dahulu dari si Oku ini, apabila bentung aku yang menang, nanti boleh ku sambut ilmu silat nona dengan dangkol ya terima ucapan N.Y.O. Oli Ujing. Ditantang dan didorong dari kedua belah pihak, ditambah dalem hati memang gusar terhadap pemuda yang dianggapnya tak sopan itu, Teng Hiaolan kipatkan tangan Li Ujing yang masih memegangnya, lalu ia melompat maju ke tengah kalangan. Kalau saudara berkeras hendak menjajal padaku, Si Ota terpaksa terima dengan baik dengan merangkap kedua kepalan ia pun berseru. Bagus, bagus sambut si pemuda. Sesudah itu dengan cepat ia mendahului memukul dan menjotos kepala orang. Hiaolan berdiri tegak, ia tidak bergerak sedikitpun, ia tunggu tangan lawan mendekat baru mendadak mengegos ke samping, berbareng sebelah tangannya memotong miring ke atas, keruan kedua tangan bentrok dan menerbitkan suara, pemuda itu tergetar mundur dua tindak. Dalam beberapa tahun ini lewekang Teng Hiaolan telah maju pesat, kepandainya dalam hal Tichio, pelapak tangan besi, sudah terlatih dengan sempurna, bila orang lain, kena dipotong tangannya pasti patah. Namun pemuda itu ternyata lihat juga, begitu mundur lantas maju kembali, dengan langkah cepat ia menubruk ke depan terus kedua kakinya menendang saling susul. Cepat tangan kiri Hiaolan memotong dengan gerak hokte cam hau, mendekam lantai memenggal harimau, namun pemuda itu menarik sebelah kakinya, menyusul sebelah kaki. Yang lain menendang pula dan begitu seterusnya, kakinya naik turun dengan cepat sekali. Mau tak mau Teng Hiaolan terdesak mundur menghindarkan tendangan yang makin gencar itu. Kepandayan tangan tak bisa menandingi hingga kaki ikut maju terdengar N.Y.O. Li Ujing mengejek di samping. Sekonyong-konyong tertampak pemuda tadi menubruk ke depan, kedua kakinya berdiri kuat, dengan tangan kiri melindungi diri, tangan kanan segera memukul ke dada Hiaolan sambil membentak. Baik, sekarang coba lagi Tichio keluarga N.Y.O. kalian yang tersohor. Atas pukulan lawan yang cepat itu, Teng Hiaolan masih sempat memutar tubuh dan berganti langkah, lalu kedua tangannya balas memukul berbareng. Tak terduga, gerak pemuda lawan ternyata sebat luar biasa, kedudukan tubuhnya tidak berubah, tapi ia menggeser kaki terus menangkiskan tangannya ke atas, menangkis sambil menyerang, dengan cepat ia memukul kuat hingga membawa sambaran angin. Kiranya yang diakinkan pemuda itu adalah N.G.O. Hing Kun, gerakan N.G.O. Hing Kun terdiri dari tipu serangan yang merangsak terus-menerus. Serangan pertama tadi diterima Teng Hiaolan dengan keras lawan keras, yakni beradunya kedua tangan dengan kuat. Rupanya tenaga pemuda tadi kalah kuat, atas benturan itu ia tergetar mundur hingga tipu serangan lain tak sempat dikeluarkan, terpaksa ia keluarkan Wan Yang Lian Hoan Tui, tendangan susul menyusul tadi, untuk menahan musuh dan balas menyerang. Tetapi tendangan saling susul dengan cepat itu tak bisa bertahan lama karena harus banyak mengeluarkan tenaga, oleh karena itu, pada kesempatan N.G.O. Li Ujing menyindir tadi. Teng Hiaolan yang lagi terdesak oleh tendangannya segera ia ubah dan kembali pada silat pukulan asli ajaran perguruannya. Dalam pada itu si pemuda sudah dapat mengukur kekuatan masing-masing pihak, ia tahu tenaga dalam sendiri masih belum mimadai Hiaolan, maka ia selalu menghindari berhadapan dari muka, senantiasa menyerang dari samping dibarengi dengan pukulan yang cepat, begitu mendahului, segera merangsak beruntun secara membadai, dengan begitu Teng Hiaolan tak diberi kesempatan mengeluarkan kepandayan Tichiyonya yang memang lihai itu. Pertarungan mereka berdua makin lama makin hebat dan sengit, tiap serangan N.G.O. Hing Kun pemuda itu dengan cepat selalu disusul pukulan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Teng Hiaolan tidak menjadi gentar, kuda-kudanya terlatih begitu kuat, ia menancapkan kaki begitu rupa tanpa goyah sedikitpun, sedang tiap gerak pukulannya pun mengandung tenaga luar biasa, ditambah kepandayan menangkap dan mencekal dari Kim Najiu Hoat. Sesudah pertarangan berjalan hampir 6.70 jurus, tiba-tiba pemuda itu memukul dengan gaya membelah, ia memotong dari atas ke bawah. Tenaga pukulan ini sangat kuat, Teng Hiaolan angkat tangannya menangkis, kepalan dan telapak tangan beradu, tetapi segera Hiaolan merasa telapak tangan kesakitan, ia barengi menyempuk ke samping hingga kepalan tangan lawan dilempar pergi, menyusul Hiaolan surungkan telapak tangan ke depan. Namun lawan cukup licin juga, dengan gerakan Se Chuyo Tau, singa mengjeleng kepala, mendadak ia mengubah tipu pukulan dengan gaya menyelusup, kepalan menerobos dari bawah terus menghantam ke rahang Teng Hiaolan. Tipu serangan ini terkenal dengan nama Chirong Tian Bao, meriam menggelagar di angkasa, kepalan menjotos ke atas. Tetapi Teng Hiaolan tidak gampang dipedayai, ia ayun kembali tangannya, dari menyurung ia ubah menjadi menggaet, dengan begitu kepalan si pemuda yang menyelusup hendak menjotos kena disampuk pergi lagi. Menyusul dengan cepat luar biasa mendadak Teng Hiaolan putar badan terus menarik sambil membentak, kena. Kedua tangannya dengan cepat dapat menahan lengan si pemuda dengan kimna jilhoat, ilmu mencengkeram, yang liai, terus ya barengi pun tiran. Tak tersangka, sekonyong-konyong pemuda itu menjatuhkan diri ke bawah, kakinya secepat kilat menendang ke bawah igat Teng Hiaolan. Serangan di luar dugaan itu cepat sekali, dengan tepat Hiaolan terkena, ia menjerit, tangannya yang membetot tadi ia surung lagi, cekalannya menjadi kendor, maka ia roboh terguling. Namun tidak terkecuali si pemuda itu, dengan sekali jeritan ia pun menggelongsor telentang. Terkejut sekali N.I.O. Li Ujing waktu nampak suhengnya roboh, gendowanya bekerja dengan cepat, di antara suara. Jepretan tali gendowanya itu, beberapa peluru ia bidikan untuk menahan musuh dan menolong kawan. Si orang tua yang menonton sejak tadi tertawa bergelak, ia kibaskan kedua lengan bajunya, maka tertampak lengan bajunya rain nari berterbangan, sedang peluru tidak tampak ada yang terjatuh, agaknya semua digulung lengan bajunya itu. Mendadak orang tua itu bersoja menghadap ke atas sambil berseru, N.I.O. To'ako, selamat bertemu. Waktu N.I.O. Li Ujing membuka mat celebar-lebar, terlihat olehnya seorang secepat terbang dari sebelah bukit sana sedang mendatangi, siapa lagi kalau bukan ayahnya. Sementara itu Teng Hiaolan dan pemuda tadi sudah merangkak bangun. Si pemuda meringis, kedua tangannya lurus ke bawah karena kesakitan. Teng Hiaolan sendiri juga memegang pinggang dan kaki lemas, tulang iganya pun kesakitan. Kedua orang kesakitan terkena serangan lawan. Sementara itu dengan tangan masih menarik tali gendewa. N.I.O. Li Ujing masih terkesima di samping. Jing Ji, tentu kau telah bikin onar lagi bukan omel N.I.O. Tiong Eng pada putrinya sesudah berhadapan. Li Ujing tak berani menjawab, Hiaolan yang mewakilkan dia menjawab dengan muka kemarahan. Tiada sangkut pautnya dengan sumo ai, saudara inilah yang memaksa hendak menjajal diri murid tuturnya. Nampak Hiaolan selalu berusaha membela N.I.O. Li Ujing, si pemuda tadi kembali memperlihatkan wajah yang gusar dan benci, ia pelototi Teng Hiaolan. Si orang tua rupanya dapat melihat itu, ia merasa dongkol bercampur geli. Putramu kiranya sudah begini besar, bukankah dia ini yang bernama Sekyo kata N.I.O. Tiong Eng dengan gembira setelah mi mandang sejenak pada pemuda tadi. N.I.O. To'ako, ku bawa keponakanmu datang menyambangimu, tentu tidakkah sangka bukan sahut si orang tua. Haha. Kepandaian Sekyo temiata sudah banyak maju, tendangan kilat tadi harus dipuji kebagusannya dengan gelak tertawa N.I.O. Tiong Eng berkata pula, Hiaolan, sini berkenalan dengan Su Heng ini. Eh, mengapa baru saja bertemu kalian lantas saling jajal? Para si pemuda berubah merah oleh perkataan terakhir itu. Jing Moai punya kepandayan hebat sekali dan pelurunya pun sangat jitu katanya kemudian. Penuturan itu membuat N.I.O. Tiong Eng menjengek, ia pandang putrinya dengan sinar matukeren sambil mengelus jengkot. Kembali kau pamerkan gendawa serta pelurung muomelnya pada Seng Putri. N.I.O. Li Ujing menunduk, mukanya sedikit diangkat dan biji matanya sedikit melirik. Oh, tidak. Tidak lekas si pemuda coba membantah buat N.I.O. Li Ujing. Si orang tua tadi sebenarnya bermaksud membiarkan N.I.O. Tiong Eng memberi ajaran pada putrinya, tetapi waktu ia pikir putranya pun bersalah, kini melihat N.I.O. Tiong Eng mendesak dan putranya menjawab tak keruan serta gugup, ia tersenyum dan menimberung, Oh, tidak. Jing Ji hanya mempertunjukkan kepandayan mematahkan sayap tidak melecatkan kulit yang hebat, beberapa ekor burung kenari di bidiknya jatuh. Mendengar ucapannya itu, baru N.I.O. Tiong Eng berubah tenang kembali dan tersenyum. Lalu Tiong Eng mengomeli putrinya yang suka membidik burung tak berdaya dan suka cari gara-gara. Habis itu ia gandeng tangan si pemuda tadi dan tangan lain menarik Hiaulan, mereka berdua dihadapkan. Tidak berkelahi tidak berkenalan, kalian berdua seterusnya agar suka berkawan ujarnya tersenyum. C.I.O. A.K.O., ini adalah muridku yang baru, namanya Teng Hiaulan. Hiaulan. Lung Hiong ini. Iyalah C.I.S.I.N.C.I.B.N.K.O. Lociampuoy yang sering kusebut. Hiaulan memberi hormat dan menyatakan kekagumannya. Sebaliknya si pemuda tadi hanya menjawab dengan dingin saja. Sesudah itu ia memandang kejurusan lain, sedikit pun tak memperhatikan Hiaulan. Diam-diam Hiaulan merasa heran, ia bingung di mana pernah membuat tamunya itu kurang senang. Ia tidak tahu, tujuan kedua orang tua dan IUD ini datang kemari tidak lain adalah hendak melamar N.I.O. Li Ujing. C.I.S.I.N.C.I.B.N.K.O. adalah sahabat lama N.I.O. Tiongeng. 20 tahun lalu mereka disebut Pak Kok Siang Hiong atau dua pahlawan dari negeri utara. C.S.I.U. Putra C.B.N.K.O., hanya 4 tahun lebih tua dari N.I.O. Li Ujing, mereka dibesarkan di tempat yang sama dan sejak kecil suka bermain bersama. Tetapi pada waktu N.I.O., Li Ujing berusia 7 tahun, C.I.B.N.K.O. ada keperluan dan harus melakukan perjalanan jauh, ia harus pergi ke Li Yautang. Katanya pada N.I.O. Tiongeng dengan tertawa sebelum mereka berpisah, Toako, coba lihat, dua bocah ini juga merasa berat untuk berpisah. Kapan kau baru bisa pulang? Bagaimana kalau aku besarkan Jing Ji untuk istri Sakyu Ujaren N.I.O. Tiongeng? Tetapi C.B.N.K.O. tidak lantas menjawab, ia berpikir, sesudah itu baru berkata, urusan ini memang baik, tetapi S.I.O. T.I.O. kali ini harus keluar kuan, tembok besar, untuk melawan musuh tangguh perguruan kami, soal selamat atau malapetaka sukar diduga. Bila beruntung bisa menang, entah berapa lama baru bisa bersuapula dengan Toako? Jika sekarang kita menjodohkan kedua bocah ini, jangan-jangan kelak terjadi sesuatu yang tak terduga, hal mana tentu akan membuat susah masa remaja titli, keponakan. Lebih baik kita tangguhkan dahulu urusan ini, bila kemudian kami bisa kembali dengan selamat dan titli pun masih belum berjodoh, kala itu bisa kita bicarakan lagi. N.I.O. Tiong Engk pikir betul juga pendapat sahabatnya itu, oleh sebab itu soal perjodohan lalu tertunda. Siapa tahu begitu berpisah sudah 12 tahun lamanya, bagaimana rupa C.S.Q., N.I.O. Li Ujing sudah lupa seluruhnya, N.I.O. Tiong Engk pun mengira sahabatnya itu tentu. Telah mengalami nasib malang, lama-kelamaan niap pun sudah lupa. Tak terduga C.Binkau masih ingat baik-baik urusan itu, walaupun sudah lama, ia ajak putranya pulang ke selatan dan menyambangi keluarga N.I.O. lagi. Tak terduga waktu bertemu di Bukit Belakeng rumah, melihat Teng Hiaulan begitu akrab bersama N.I.O. Li Ujing, mau tak mau ayah dan anak menjadi sangsi. C.S.Q. seperti Li Ujing, ia pun putra tunggal, oleh karena itu tabiatnya yang terlalu dimanja sejak kecil pun tak terkendali, sebab itu pula, ia tumplekan kegusarannya kepada Teng Hiaulan. Sementara itu N.I.O. Li Ujing yang dapat memidik mulut S.Q., dalam hati ia pun tak tenteram, khawatir didam perat ayahnya. Tak taunya besok pagi waktu ia memberi selamat pagi padanya, ternyata wajah ayahnya malah berseri-seri. Jing Ji, teman kecilmu sudah datang, mengapa tidak kasapa dan ajak bermain dengan tertawa N.I.O. Tiongeng berkata pada putrinya sembari mengelus jengkot. Tapi N.I.O. Li Ujing lantas buang muka dan merasa jengah. Kini kan bukan masa anak-anak lagi sahutnya dengan tertawa ewa. Mendengar itu, N.I.O. Tiongeng berdehem, ia tertawa. Ya, memang betul, bukankah sudah nona besar yang berusia 19 ujarnya. S.Q. selama beberapa tahun belakangan ini ikut ayahnya berada di Kuangwa, sedikitnya ia pun sudah punya nama, melihat kepandaian silatnya, juga tergolong pilihan, entah bagaimana pikiranmu. Ayah, apa yang kau maksudkan? Tanya Li Ujing dengan berkerut kening. C. Petpek minta kau menjadi menantunya sahut Tiongeng dengan tertawa. Sekonyong-konyong air muka N.I.O. Li Ujing berubah. Aku tidak mau menikah jawabnya ketus. Jingji, kau sudah bukan anak-anak lagi, tapi masih begini sembrono, apakah ayah bisa mendampingimu selama hidup dengan sungguh-sungguh Tiongeng berkata? Kau juga harus belajar. Sedikit tentang kehidupan, keluarga C.A. adalah sahabat lama kita, sekiu orangnya boleh juga, apalagi yang tak mencocoki hatimu. Sebenarnya N.I.O. Li Ujing hendak unjuk tabiatnya yang manja, tapi melihat ayahnya berkata dengan sungguh-sungguh, seketika ia tak berani bersuara. Tak mungkin kau menolak lagi, sewaktu kau berusia tujuh tahun, siang-siang aku sudah sanggupkan dirimu kepada orang N.I.O. Tiongeng melanjutkan pula. Mati N.I.O. Li Ujing berputar, tiba-tiba ia mempunyai sesuatu akal, segera ia berkata, ayah ingin putrimu menikah, boleh juga, cuma harus memenuhi satu syarat lebih dulu. Syarat apa itu? Lekas katakan tanya Tiongeng. Nama ayah mahasohor di Ho Siok, utara sekitar Hongho, sedikitnya harus mempunyai menantu pahlawan yang lain daripada yang lain Li Ujing menerangkan. Ehem, betul juga perkataanmu dengan senang Tiongeng membenarkan. Sebab itulah, lebih dulu aku ingin bertanding dengannya, sesudah itu baru bicara soal jodoh. Kau masih hendak bertanding dengan orang tanya Tiongeng tak mengerti. Ya, sahut Li Ujing, kalau ia dapat menangkan putrimu, dengan sendirinya aku bersedia dan suka menjadi istrinya, sebaliknya kalau ia tak bisa menandingi aku, mempunyai menantu yang tak berbecus begitu, ayah sendiri pun akan kehilangan muka. Anak perempuan Sudka unggulkan diri, belum habis perkataan Tiongeng, tiba-tiba keraya tersingkap dan C. Bin Kawayah beranak masuk. Setelah memberi salam selamat, N. Y. O. Li Ujing segera mengeluyur pergi. Sejak C. Sakyu kena dibidik N. Y. O. Li Ujing, selama dua hari ini ia merasa maskul dan mendongkol. Sekarang ia ikut ayahnya datang memberi selamat pagi pada N. Y. O. Tiongeng, tapi baru sampai depan pintu, mereka sudah mendengar suara N. Y. O. Li Ujing yang keras, tanpa terasa mereka menghentikan langkah untuk mendengarkan, masih mending bila mereka tidak mendengar. Begitu mendengar yang dikatakan N. Y. O. Li Ujing, air muka Sakyu seketika berubah. Tetapi C. Bin Kaw keburu memegang tangan putranya sambil berbisik padanya, jangan menuruti tabiatmu, diam saja dan ikut aku. Dalam hati ia pun membatin, gadis N. Y. O. Tiongeng ternyata begini liar, sedikitnya S. Jihara sunjuk ke pandayan supaya di kemudian hari gampang mengajarnya. Li Ujing hanya seorang wanita, saya umpama kepandayanya lebih tinggi lagi toh tak akan bisa melebih S. Jih. Suhengnya saja bukan tandingan S. Jih, pasti S. Jih tak akan kalah padanya. Begitulah, maka sesudah berhadapan dengan N. Y. O. Tiongeng, C. Bin Kaw lantas buka suara, toh aku, kemarin telah kita bicarakan soal berbesanan, syukur toh aku tak pandang rendah pada putraku, toh aku telah menerimanya dengan ikhlas. Namun begitu, putra-putri kita sudah cukup dewasa, sebagai orang tua kurang baik kalau kita terlalu main paksa, entah bagaimana dengan pikiran Titli sendiri? Soal ini, ini, N. Y. O. Tiongeng menyahut dengan ragu-ragu dan tak lancar. Akan tetapi sebelum ia bicara lebih jauh, tiba-tiba C. Sakyu memotong dan mendahuluinya. Pepek tersohor di daerah Hoshok sini, sudah tentu harimau tidak melahirkan anak kambing, sudah tentu Jing Moai adalah pahlawan perkasa dari kaum wanita. T. Chi tidak tahu diri ingin minta belajar beberapa jurus pada Jing Moai, apabila memang terpaut terlalu banyak, maka T. Chi sendiri tiada muka buat mempersuntingnya sebagai istri dan boleh silakan Jing Moai dijodohkan pada orang yang lebih cocok. Mendengar penuturan itu, N. Y. O. Tiongeng mengerti apa yang dikatakan putrinya tadi tentu didengar seluruhnya oleh C. Sakyu. Maka lekas ia coba mendinginkan suasana, katanya, kau punya adik Jing masih bertabiat anak-anak dan tak mengerti aturan, hendaknya kau suka mengalah padanya. Sementara itu terdengar C. Bin kau tertawa terbahak. Kita adalah sahabat lama, untuk apa bicara begitu ujarnya? Kata peribahasa, perjodohan harus seimbang dan setimpal bara merupakan jodoh yang cocok. Kita sering mendengar bahwa golongan orang terpelajar kalau memilih menantu, suka mempersulit dengan menguji calon menantu dahulu, bara kemudian diperbolehkan menjalankan upacara dan masuk kamar pengantin. Kita orang dari golongan persilatan, kalau putra-putri kita saling menguji kepalan dan kaki, kemudian bara mempertunangkan mereka, care ini pun merupakan cerita bagus buat dunia persilatan kita, toh tidak pakai senjata tajam, tidak perlu adu jiwa, asal menyenggol pihak lawan sudah cukup. Aku kira hal ini tiada halangannya. N.Y.O. Tiongeng merenung sejenak, ia lihat C. Sakyu sudah bergerak hendak maju, batinnya, anak ini punya kemauan besar, kalau tidak dibiarkan mereka saling uji, soal jodoh mungkin sukar dirangkapkan. Karena pikiran itu, maka dengan ikhlas lantas ia menyetujui. Mengenai diri Teng Hiaulan, waktu mendengar keluarga C. meminang sumoainya, ia jadi girang sekali, walaupun ia sendiri tidak puas dengan lagak C. Sakyu yang congkak dan tak kabur, namun melihat kedua belah pihak memang setimpal dan cocok, apalagi tabiat sumoainya pun serupa. Kedua orang yang berwatak sama mungkin bisa hidup rukun dengan baik. Oleh karena itu dengan girang ia pergi memberi selamat pada sumoainya. Tak tahunya, N.Y.O. Li Ujing malah melotot padanya, kemudian ia tertawa cekikikan. Suheng yang dungu, boleh kau lihat saja nanti katanya. Malam itu, di lapangan latihan keluarga N.Y.O. terang-benderang dengan api obor. Dengan senyum simpul N.Y.O. Li Ujing berdiri di tengah lapangan, mengenakan pakaian ringkas bira laut, pakai ikat pinggang merah. Melihat si Nona makin dipandang makin menarik, C. Sakyu seakan setengah mabuk, pikirnya, melihat gelagatnya, ia tidak lebih hanya hendak menguji kepandaianku saja, tapi hatinya sudah 100% menurut dan setuju, aku hanya akan melayani secukupnya saja dan tak usah bertarung sungguh-sungguh dengannya. Tetapi di luar dugaan, begitu kedua orang berhadapan dan saling memberi normal baru saja C. Sakyu mengucapkan, Jeng Moai silakan dahulu sekonyong-konyong N.Y.O. Li Ujing dengan cepat menggunakan tipuan Kiong Siagoat, tarik gendawa memanah rembulan, jari tangannya segera menutup ke dada orang. Tipu serangan ini adalah pukulan mematikan dari Linghun Chiyo keluarga N.Y.O., gerakannya seperti pancingan tetapi juga seperti sungguh-sungguh. C. Sakyu berseru terkejut O.S. Tipu serangan itu, I.E.K. Siam mengagus dengan cepat sedang kedua kaki menggeser sebat dengan gerakan Hang Siam Lohoa, angin badai merontokkan Bu N.G.A. beruntun ia alakan tiga kali serangan lawan. I.L.I.A. Jangan sungkan T.O.A. Ko seruli Ujing dengan tertawa, ia sengaja memancing amarah orang. Dalam pada itu tangannya tidak menjadi kendur ia merangsek maju pula dengan satu tangan menyanggah ke alas, tangan lain menerobos dari bawah terus menghantam bahu kanan lohan dengan tipu Y.T. Toto, mencuri buah to dari bawah daun tipu pukulannya cepat sekali mirip orang bergebrak mati-matian. Nampak tipu serangan berbahaya itu. Teng H.I.O. Lan yang menonton di samping sampai bertenak kaget. Akan tetapi dengan sedikit miringkan badan, tangan Sokyu menyurung ke depan dengan tenaga penuh. Bila N.Y.O. Ali Ujing kena ditolak, maka dapat dipastikan ia akan jatuh telentang tetapi rupanya C.S.Q. masih tidak sungguh-sungguh, gerakannya hanya setengah-setengah saja begitu dorong segera ia tarik kembali. Sebaliknya N.Y.O. Ali Ujing ternyata cukup licin juga agaknya ia dapat menduga tipu serangan lawan ia putar tubuh, membiarkan punggungnya jadi sasaran tapi sebelum kekuatan tangan C.S.Q. sampai sekali dengan enteng sekali ia melayang naik setinggi I.E.B. setombak kemudian dengan cepat ia tancapkan kaki kembali di belakang Sokyu. Ketika C.S.Q. ikut memutar tubuh dengan cepat mengulur tangan hendak menjam retau-tau terdengar suara plak, pundaknya kena ditabok oleh N.Y.O. Ali Ujing. P.C., tak usah sungkan, layani saja dengan sungguh-sungguh, tak perlu mengalah N.Y.O. Tiongeng berseru kepada Sokyu. Dalam pada itu, segera terlihat C.S.Q. memutar langkah dengan gerak W.I.Bong Hoan Sin, ular sawah. Membalik tubuh, ia setengah memutar badan, sedang pukulan Go Hing Kun dengan cepat lantas merangsek, menghantam dan lain saat mencengkeram, secepat kilat lengan kanan N.Y.O. Ali Ujing sudah kena dicekal olehnya, terus ditarik ke samping supaya tangan Si Nona yang lain tak berdaya buat menolong. Dengan begitu bila kakinya menjegal, terus Si Nona ditarik, dengan segera N.Y.O. Ali Ujing bisa dibanting roboh. Melihat gelagat bagus itu, terlihat wajah C.Binkau dan Teng Hiaulan mengunjuk rasa senang, mereka menaksir dengan tipu gerakan ini pasti C.S.Q. akan mendapat kemenangan, dengan begitu urusan perjodohan bisa lantas terangkap. Tak tersangka N.Y.O. Ali Ujing tidak menyerah mentah-mentah, dengan sekali menggerakan tangannya yang dicekal, ia menarik terus diputar balik, dalam sekejap tangannya sudah terlepas. Belum sempat Teng Hiaulan memperhatikan kera bagaimana N.Y.O. Ali Ujing melepaskan diri dari bahaya, tiba-tiba terdengar seruan S.I.Q. Yang kesakitan, pundaknya kena digablok sekali lagi oleh Ali Ujing. Kedua gerak tipu tipli sungguh bagus sekali dan tepat C.Binkau memuji. Sebenarnya kepandainya masih di bawah putramu, sahuten I.O. Tiongeng mengerut kening. Hanya wataknya memang suka menang, maka ia tidak mau mengalah. Sebenarnya cukup apabila S.Q. dengan tenang melayani dia, tak perlu terburu-buru menyerang, ia pasti akan menang. Perkataan itu diucapkan dengan keras, terang bermaksud agar didengar C.S.Q. yang sedang bertempur di kalangan. Betul juga, mendengar petunjuk itu segera C.S.Q. insaf, ia ubah gohingkun, segera ia kirim kedua kepalan terus menghantam dengan cepat ke sebelah bawah lawan. Penaga N.Y.O. Li Ujing memang tak bisa memadai lawan, maka ia ambil beberapa kesempatan selagi pihak lawan lalai, beruntun ia balas menyerang beberapa kali, tetapi karena tak berhasil, segera ia melayang lewat di samping C.S.Q. sambil membisikinya dengan suara sangat menghina, tak nanti aku takut walaupun kau diberi petunjuk orang, paling kau hanya kebagian gebukan. Perkataannya dibisikan begitu perlahan, orang di samping tak mendengar, tetapi bagi C.S.Q. kata-kata itu laksana senjata tajam menusuk perasaannya. Keruan ia berjing krak gusar, tetapi sepatah kata pun ia tak bersuara, sebaliknya makin gencar mengirim jotosan kepadulawan. Berbareng ia membatin juga, hektometer, budak kurang ajar, aku C.S.Q. sudah malang melintang dikuangwa, siapa yang tidak memuji diriku masih muda dan perkasa, mana boleh kau budak cilik ini memandang hina padaku. Begitulah, dengan tangan kiri siap di dada, kepalan kanan dengan tipu okeh outusim, harimau buas mencari hati, kemudian B. Tiaukan, kuda liar melompati sungai, menyusul Taibong Tuneng, ular sawah raksasa menelan. Garuda, beruntun ia menyerang dengan beberapa tipu pukulan berbahaya. Pukulan yang gencar itu makin menambah sengit pertarungan mereka, tiap serangannya membawa angin keras dan membuat angkin N.I.O. Li Ujing yang terlibat di pinggang melambai-lambai tertiup. Sebaliknya N.I.O. Li Ujing bagaikan kupu-kupu menerobos di antara tangkai bunga, ia melayang ke sini dan meloncat ke sana dengan tidak kalah cepatnya. Teng H.I.O. Lan sempat mengikuti pertarungan itu, insaflah dia walaupun tampaknya N.I.O. Li Ujing kewalahan dan tercecar, namun berulang-ulang si Nona dapat balas menghantam lawan dengan pukulan mematikan. Selaka diam-diam ia khawatir. Lapandang suhunya, terlihat Teng I.O. Tiong Eng pun berkerut kening dengan rapat dan sikapnya tegang. Setelah berjalan 50 jurus kemudian, pertarungan bukan menjadi reda, sebaliknya malah bertambah tegang. C.S.Q. merangsek dengan tipu serangan bertubi-tubi laksana angin badai dan hujan lebat, tetapi N.I.O. Li Ujing dengan enteng melayang kian kemari. Semula C.Binkau masih tenang-tenang saja, tapi kini tidak urung ia pun berubah wajah, tanpa terasa setindak demi setindak ia pun menggeser maju seperti halnya N.I.O. Tiongeng. Ilmu pukulan N.I.O. Li Ujing memang ajaran asli keturunan, jauh lebih liai daripada Teng Hiaulan. Meski C.S.Q. berkepandaian lebih tinggi, tenaganya pun lebih besar, tetapi, dalam hal C.I.O. atau ilmu pukulan, ia berbalik kalah setingkat. Ditambah waktu mulai ia sudah menaruh pantangan, hendak mengalah, tidak aheran ia harus menelan beberapa kali gablokan cuma-cuma, sampai akhirnya disusul pancingan kata-kata N.I.O. Li Ujing hingga timbul kegusorannya. Ahli silat jika bertanding, paling pantang naik pitam dan menuruti nafsu hati, dengan perasaan yang tak tenang itu, gampang dipergunakan musuh dengan baik. Begitulah maka setelah Sokyu harus menghadapi bahaya berulang-ulang, terpaksa ia gunakan tipu serangan berbahaya tapi membawa resiko, dengan gerakan Giyok Li Chuan So, gadis Sayu menyusup benang, ia memukul ke depan. Sekonyong-konyong dengan cepat sekali N.I.O. Li Ujing memutar ke belakangnya, pada waktu C.S.K.Y.U. masih belum sempat mengubah gerakannya, kedua tangan ia dorong sekuat tenaga. Ketika mendadak S.K.Y.U. merasa angin santar mendekati tubuh, ia pikir akan melompat ke depan, tapi khawatir dibarengi Li Ujing dengan sekali tolakan lagi, dirinya pasti akan jatuh terjerembab. Tetapi bila melompat ke samping, ia khawatir juga lawan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang tempat yang tak terjaga. Dalam keadaan serba salah itu, seketika timbul pikiran jahat Sokyu, ia tidak pikir panjang lagi, dengan Suon Chuan Kian Hun, jagat berputar, ia membalik tubuh dengan cepat, bukannya mengelak serangan lawan, sebaliknya ia barengi menyerang, tangan kanan diangkat ke atas, tangan kiri menjotos ke muka N.Y.O. Li Ujing dengan tipu Lingyokwakak, kambing menanduk. Berdebar hati Teng Hiaulan waktu nampak keadaan berbahaya itu, kalau tadi ia mengkhawatirkan C.C.Q, maka kini ia takut. Kalau semua lainnya yang kena dilukai. Selagi ia berpikir hendak meneriak K.C. Sakyu supaya jangan meneruskan hantamannya itu, tiba-tiba kedua orang tua yang N.Y.O. nonton di samping sudah mendahului berseru. Baiklah kami mengaku kalah saja, Nona, jangan kau hantam habis-habisan terdengar C.Bin kau berteriak dengan suara khawatir. Berbareng itu, L.R. dengar juga seruan N.Y.O. Tiongeng, Jingji, jangan sembrono. Hiaolan menjadi bingung, tapi segera ia dengar suara benda patah dibarengi suara jerit kesakitan dan gerungan gusar C.C.Q, lalu terlihat pemuda ini roboh terguling. Cepat C.Bin kau menarik bangun putranya, ternyata tulang tangan kanan C.C.Q telah patah hingga lengan menggantung terkulai, keringat menetes saking kesakitan, otot hijau dibetok kepalanya pun menonjol keluar. Kiranya tadi N.Y.O. Li Ujing telah menggunakan kesempatan Sa'at C.Q memakai serangan berbahaya itu, mendadak ia pun memberikan tipu serangan mematikan, dengan sebelah tangan ia menepuk ketekukan lengan lawan terus dibarengi memuntir. T.C.O. atau telapak tangan besi keluarga N.Y.O. yang lihai itu dengan sendirinya tidak boleh dibuat gegabah, kena dipukul saja sudah celaka, apalagi N.Y.O. Li Ujing membarengi dengan memuntir dan membetot. Nona, kejam sekali kau sekiu mendesis walaupun sambil merintih kesakitan. Sebaliknya C.Binkau tanpa berkata terus angkat tangan putranya yang patah, dengan kuat ia tarik dan disambung kembali, kemudian ia robekain bajunya untuk membebat. N.Y.O. Tiongeng gusarnya, mendadak ia melangkah maju, ia angkat tangannya dan segera hendak digablokan ke kepala putrinya. Biar aku bereskan kau budak liar ini damperatnya. Syukur tangannya yang telah diangkat dan belum diturunkan itu, mendadak C.Binkau melompat maju dan menahannya. To aku, kata C.Binkau dengan suara tajam, jika mau mencari yang bersalah, haras salahkan putraku yang tak becus, walaupun ia sudah merasakan T.C.O. Nona, tetapi masih belum menjadi cacat. Soal menyambung tulang dan memulihkan otot, aku masih sanggup, to aku, kau tak usah khawatir. Cuma soal perjodohan boleh tak usah disebut lagi, biar siauji, anakku, belajar lagi 10 tahun, kala itu apabila ada kemajuan, nanti boleh minta pengajaran pada Nona. Mendengar perkataan kawan yang lembut tetapi membawa maksud yang keras itu, saking gusar dan gemasnya, N.Y.O. Tiongeng sampai mengucurkan air metu dan terpaku di tempatnya. Persahabatan selama beberapa puluh tahun, kini telah berubah demikian gara-gara anak perempuannya, ia cemas dan hancur rasa hatinya. Selagi ia hendak berkata, C.B.N.K. sudah menggendong putranya berlari pergi laksana terbang. N.Y.O. Tiongeng tertegun, ia hendak mengejar, tak bertenaga, lapat-lapat terdengar seruan. C.B.N.K. yang terputus-putus berkumandang terbawa angin, N.Y.O. Tiongeng persaudaraan kita masih tetap berlangsung, tetapi urusan anak-anak tidak usah disinggung pula habis itu bayangan mereka lantas menghilang kebalik bukit. Dengan muka murah menghijau, seger N.Y.O. Tiongeng mendamprat putrinya, bentaknya, budak liar, sini ikut aku. Dengan hati kebat kebiteng Hiaulan pun ikut di belakang mereka, ia mengerti guranya sedang memuncak gusarnya, ia khawatir kalau terlalu berat hukuman yang dijatuhkan kepada sumoainya, hingga mungkin membuat Li Ujing menjadi cacat, oleh karena itu dengan rasa tak tentram ia mengikuti mereka, ia pikir, bila perlu terpaksa hendak mintakan ampun bagi Li Ujing. Tak terduga, waktu melihat Hiaulan mengikuti mereka, N.I.O. Tiongeng lantas mendelikan mata. Hiaulan, untuk apa kau ikut kemari semprotnya dengan tak sayang lagi? Tiada hubungannya denganmu. Kau boleh pergi. Wajah Hiaulan terasa panas, ia tercengang, tetapi segera ia beranikan diri mengutarakan pikirannya. Baru untuk pertama kali sumoai turun kalangan dan salah tangan dengan tidak sengaja, ha. Rapsu suka mengampuni dia yang usianya masih muda dan pengalaman cetek, hukumlah dia seringan-ringannya. N.I.O. Tiongeng menjengek, tapi segera terharu juga. Kau boleh pergi, aku sendiri bisa kira-kira katanya dengan melamaikan tangan. Nampak sikap ayahnya yang sungguh-sungguh ini, N.I.O. Li Ujing tak berani berlaku manja lagi seperti biasanya. Setelah ikut ke kamar bakal, segera ia berlutut di hadapan ayahnya. Budak liar, tahu juga kau akan kesalahanmu N.I.O. Tiongeng mulai memeriksa. Sudah berjanji kalian hanya saling uji dan jajal, mengapa kau berani turun tangan dengan kejam? Ia pun menghantam dengan pukulan mematikan, apa ayah tak melihatnya tadi sahut N.I.O. Li Ujing dengan sesengguhkan. Masih berani kau membela diri? Bila kau tak terlalu mendesak orang, masakah orang lain bisa bergebrak sungguh-sungguh terhadap mudam Prat Tiongeng dengan gusar? Sesungguhnya anak tidak sudi menjadi istrinya tiba-tiba N.I.O. Li Ujing melontarkan isi hatinya terus terang. N.I.O. Tiongeng tertegun, ia sama sekali tidak menduga. Oh, kiranya begitu katanya kemudian dengan mengelus jenggot. Ya, sebenarnya anak hendak mengatakan tadi, tapi khawatir ayah marah, lanjut N.I.O. Li Ujing. Oleh karena itu, terpaksa anak bergebrak menjajal silatnya, dengan begitu supaya ia tahu diri dan mundur teratur. Tak taunya begitu kepalan sudah maju, sukar ditarik kembali, hingga salah tangan dan mencelakai saudara dari keluarga C. Melihat kera kau unggulkan diri dan berbuat keji, apa aku tak menjadi gusar bentak N.I.O. Tiongeng pula Hektometer, bagaimana biasanya aku mengajarmu? Tiba-tiba N.I.O. Li Ujing mendekam di lantai terus menangis terseduh-seduh. Anak terima hukuman yang ayah berikan, sekalipun dicacatkan juga takkan menyesali ayah, katanya dengan tersenggak sengguk. Yang harus disesalkan adalah mengapa ibu siang-siang sudah meninggal hingga anak. Kurang terurus dan tiada yang mengajar, sampai bikin onar dan membuat gelusah rayah. N.I.O. Li Ujing memang sejak kecil sudah ditinggal mangkat ibunya, ia dibesarkan oleh ayahnya saja. Kini mendengar gadisnya menyebut seng ibu, tak tertahan N.I.O. Tiongeng jadi terharu. Teringat olehnya sesudah ditinggal istri, dirinya merangkap kewajiban sebagai ibu dan ayah, sesungguhnya putrinya memang terlalu dimanjakan sehingga tabiatnya menjadi begitu buruk, sedikitnya dia sendiri hams memikul kesalahan itu. Baiklah, asal kau insaf katanya kemudian dengan menghela napas. Melihat lagu suara ayahnya sudah berubah halus dan berkata seperti biasa, baru N.I.O. Li Ujing merasa lega. Sehabis menghela napas tadi, N.I.O. Tiongeng coba memperhatikan gadisnya juga, ia lihat dibalik paras mukanya seperti tersembunyi perasaan apa-apa yang tidak dikatakan oleh karena itu hatinya jadi tergerak. Bangkitlah kau, aku hendak tanya padamu, katanya kemudian. Mengapa kau tidak sudi menjadi istri Sakyu, halal apakah yang tidak memuaskanmu? Soal ilmu silat, apakah kau begitu bodoh sehingga tidak lihat tadi, begitu maju ia sengaja mengalah padamu, tapi sebenarnya kepandainya jauh lebih tinggi darimu. N.Y.O. Li Ujing masih belum hilang sifat anak-anaknya, setelah mengalami pertarungan sengit tadi, ia khawatir kelak ayahnya Mimaksa dirinya menikah dengan orang lain lagi, maka tanpa aling-aling ia lantas melontarkan isi hatinya. Tetapi terbukanya rahasia hati si nona justru membuat N.Y.O. Tiongeng terkejut bercampur girang, ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar bacanya dengan menggendong tangan, tetapi masih belum juga dapat mengambil sesuatu keputusan. Ia membatin, eh, kiranya budak liar ini telah mencintai suhengnya. Tadinya ia tak B. Rani mengatakan terus terang hingga menimbulkan peristiwa ini dan membuat ayah diriku pada C. Lote. Tetapi segera ia berpikir lagi, hiaulan si bocah ini pun tidak jelek, kecuali asal-usulnya yang kurang jelas, hal lainnya juga tidak kalah dengan Sokyu. Pikirannya menjadi timbul tenggelam tak tenteram, semula ia berpikir hendak meringkus putrinya dan dibawa ke rumah keluarga C. Unruk meminta maaf, tapi demi mendengar putrinya mengutarakan isi hatinya, ia khawatir nanti jika berhadapan malah akan bikin keadaan makin runyam. Ketika ia mendongak, terlihat wajah mendiang istrinya yang terlukis pada satu figura yang tergantung di dinding, ia menghela napas pula, mendadak ia singkap kerai kamar dan pergi mencari Teng Hiaulan. Mengenai Teng Hiaulan yang telah berkumpul dengan N.Y.O. Li Ujing selama lima tahun terhadap sifat si nona yang terlalu. Di umbar itu, ia masih bisa paksakan diri melayani, padahal dalam hati ia sangat jemuh dan benci, hakikatnya sedikit pun tiada pikiran untuk mencintainya. Sebaliknya terhadap Lusinio, murid terakhir topi sini, meski haru bertemu muka sekali, namun bibit asmara sudah tumbuh dalam hatinya. Sikap Lusinio yang begitu wajar tetapi menarik, suara dan senyumnya, semuanya selalu terbayang dalam kalbunya selama lima tahun ini, hanya saja karena Lusinio memiliki ilmu silat yang tiada cara, pintar baka dan paham syair, maka hiaulan memandangnya laksana Dewi Kahyangan, ia memujanya, tetapi tak berani menaruh sesuatu pikiran untuk memilikinya, ia mengerti perasaannya itu hanya akan terpendam untuk selamanya dan sebagai kenang-kenangan masa hidupnya. Sudah tentu mimpi pun tidak pernah ini NIO Tiongeng berpikir bahwa si bocah gede ini bisa mempunyai isi hati seruet itu. Sementara itu Seng Dewi malam sudah menghias di tengah cakrawala, angin malam meniup sepoi-sepoi nyaman. Waktu NIO Tiongeng sampai di kamar baka hiaulan, ia tak menemukan pemuda itu. Orang tua itu tertawa geli dan berkata pada diri sendiri, aku memang terburu-buru, waktu ini tentu ia telah pergi tidur, mana bisa tinggal di Karar Boka. Biarlah aku bicara padanya besok saja. Begitulah, maka ia bermaksud keluar kembali dari kamar itu. Tetapi sebelum ia melangkah lebih jauh, tiba-tiba dilihatnya di atas meja tergeletak secari kertas tulis yang berisikan sajak, tinta tulisannya tampak masih belum kering. Terdorong rasa ingin tahu, ia lantas mengambil kertas itu, ia lempit dan dimasukkan ke sakunya, ia hendak mengetahui sampai di mana kemajuan sekolah Hiaulan. Si guru sekolah yang memberi pelajaran pada Teng Hiaulan dan N.Y.O. Li Ujing tinggal di kamar sebelah, sementara itu di kararnya masih tertampak sinar terang, tentunya belum tidur. Maka N.Y.O. Tiongeng lantas menuju ke sana. Guru sekolah itu adalah saudara sepupu N.Y.O. Tiongeng sendiri, meski ia seorang si Yuchai, gelar kesusastraan terendah bagi kaum sekolahan masa itu, yang tak lulus, namun masih terhitung pintar juga. Waktu ditanya mengenai kemajuan sekolah Hiaulan, guru itu memberikan kesimpulannya, bocah ini mempunyai bakat melebih orang lain, walaupun hanya lima tahun, tapi soal kitab kuno dan bersyair, ia sudah mempunyai dasar, walaupun tak mungkin menjadi seorang sastrawan ternama, namun sudah tergolong pandai juga. Sementara itu N.Y.O. Tiongeng mengeluarkan kertas berisikan sajak tadi. Coba lihat, apakah yang ditulisnya ini tanyanya dengan tertawa. mirip syair, tapi seperti bukan pula, aku tak pandai membaca, coba kau jelaskan padaku. Ketika guru itu melihat, ternyata tulisan itu adalah sebuah sajak yang agak panjang dan diberi judul pek jiling, sajak seratus huruf, sajak itu memang seluruhnya berisi seratus huruf persis. Sembari membaca, wajah guru itu tertampak sebentar menunjuk girang kemudian berubah sedih dan akhirnya menjadi bungkam. bagaimana? Apa yang dikatakannya tanya Tiongeng yang sudah tak sabar? Aku khawatir bocah ini bisa tersesat sahut si guru sambil menghela nafas. N.Y.O. Tiongeng terkejut oleh keterangan itu. Apakah bocah ini mempunyai pikiran buruk yang dapat diketahui oleh Sian Sing? tanyanya cepat. Guru itu geleng kepala. Bukan itu maksudku jawabnya. Kiranya sajak ini bukan lain adalah sajak rindu Teng Hiau. Lan terhadap Lucy Nio. Dalam sajak itu mula-mula ia sesalkan asal-usul diri sendiri yang tak jelas dan kemas gulan hatinya yang ditulisnya dengan penuh perasaan sedang terhadap Lucy Nio dilukiskannya betapa ia memujanya seperti Dewi. Si guru sekolah tak tahu bahwa Hiau Lan mempunyai pengalaman masa lalu ia hanya merasa maksud sajak itu penuh penyesalan dan berperasaan hampa mengenangkan kekasih yang hanya dapat dipandang tetapi tak dapat diraih seperti mengenangkan bida dari kahyangan yang jauh tak tertampak. Oleh karena itu maka si guru rada bingung dan tak paham. Atas pertanyaan Nio Tiongeng tadi akhirnya ia menjawab memangnya dalam umur seperti dia tak bisa disalahkan juga. Sajak ini adalah sajak merindukan kekasih timbul dari perasaan cinta tapi cukup sopan sehingga tak dapat dikatakan berpikiran buruk. Tapi mengapa Sian Sing tadi bilang dia bisa tersesat desak Nio Tiongeng? Arti dalam sajak ini seperti mengatakan kekasihnya sukar dipersunting olehnya, ia pandang kekasihnya seperti bidadari dan menganggapnya laksana Dewi Kahyangan si guru. Sekolah menerangkan, bahkan dalam sajaknya masih menyitir beberapa bait syair kuno di zaman dulu. Dan apa yang dikatakan oleh syair itu selain syair itu ialah nyanyian rakyat negeri Chin pada zaman Chonjiu, maksudnya secara singkat menyatakan, dapat dipandang, tapi tak mungkin dimiliki, si guru sekolah menerangkan. Kalau dua muda muri saling cinta menyintai tidak menjadi soal, yang dikhawatirkan adalah rindu seorang diri, cinta tak terbalas hingga pikiran tersesat, itulah yang berbahaya bagi kehidupannya. Mendapat penjelasan itu, sudah tentu N.I.O. Tiongeng mempunyai pendapat sendiri, tiba-tiba ia tertawa. Eh, kiranya Hiaolan juga sedang merindukan Jingji, ia lihat Jingji terlalu manja dan suka umbar tabiataya, maka ia mengirati ada harapan, sebab itu dalam sajaknya ia anggap hanya dapat dipandang, tetapi tak bisa dimiliki begitulah ia berpikir. Sian Sing tak usah khawatir, ia bukan sedang rindu seorang diri akhirnya ia berkata kepada si guru sekolah, habis itu ia pun berlalu. Malam itu, Teng Hiaolan tak bisa tidurnya nyak, ia terkenang pada Lucy Neo, tapi juga teringat pada N.I.O. Li Ujing, akhirnya ia tertawa geli sendiri. Pikirnya, ilmu silat Lucy Neo entah berapa kali lipat lebih tinggi daripada N.I.O. Li Ujing, namun perangainya begitu halus dan gampang didekati, sebaliknya N.I.O. Li Ujing hanya memiliki sedikit kepandayan tapi congkak dan suka bertingkah, sungguh suatu perbandingan yang menyolok sekali. Kemudian kejadian di siang hari terbayang kembali dalam benaknya, teringat kera bagaimana Sin Ona itu menghajar Chee Sakyu dengan keji, tak terasa ia mengkirik. Semalaman itu ia tak tenteram dan bermimpi buruk. besoknya pagi-pagi sekali N.I.O. Tiongeng sudah memanggil Teng Hiaulan. Begitu berjumpa, segera N.I.O. Tiongeng bertanya, Hiaulan, kau sudah lima tahun tinggal di sini, kinipun sudah dewasa, seharusnya juga mesti berpikir untuk berumah tangga. Waktu Yan Hang Tiong membawa kau kemari, pernah ia berkata bahwa kau yatim piatu, tentu kau belum pernah mengikat jodoh bukan? Hiaulan terkejut dan bingung oleh berondongan pertanyaan yang mendadak itu. Belum jawabnya kemudian. Hahaha Tiongeng tertawa lebar saking gembiranya. Kalau begitu, apa sudah mempunyai orang yang kau penujui? Muka Hiaulan merah 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 jengah? Sebagai ganti jawabannya, ia menjeleng kepala. Guru adalah seperti ayah, tiada halangan kau berkata terus terang saja kata Tiongeng pula. Tidak ada akhirnya Hiaulan menjawab dengan setengah menggumam. Orang muda memang suka malu-malu kucing ujar Tiongeng. Sesudah itu ia merogoh keluar kertas tulis berisikan saja itu. Apakah ini yang kau tulis tanyanya lagi seraya menyodorkan kertas itu pada Hiaulan? Keruan saja makin menjadi merah muka pemuda itu, dan selagi ia hendak menerangkan, tiba-tiba terdengar N.Y.O. Tiongeng buka suara pula. Jingji pun mempunyai perasaan yang sama seperti kau, ujar orang tua itu. Sebagai orang tua, sederhana saja aku, kalau kalian berdua suka sama suka, akanku suruh orang mendatangkan Hian Hang Tot Yang dan minta dia menjadi wali pihak lelaki, dengan begitu kalian berdua lekas menikah dan aku pun bisa melunasi harapanku selama ini. Mendengar penuturan itu, Teng Hiaulan laksana di sambar geledek di siang hari bolong, seketika itu ia tak bisa mengucapkan sepatah katapun. Melihat perubahan wajah Teng Hiaulan Maka dengan tersenyum segera ia berkata, perempuan menikah dan lelaki kawin adalah urusan yang maha besar bagi kehidupan manusia, aku yang memberi keputusan, takut apalagi hingga kau tak berani bicara. Pelajaran tecu belum selesai, tak berani mempunyai pikiran untuk berumah tangga, lagi pula tak berani menginginkan sumo tiba-tiba Hiaulan menyahut dengan tekanan suara rendah. Nyeo Tiongeng tersenyum atas jawaban orang, ia pandang kertas sajak yang berada di tangan Hiaulan itu. Sekonyong-konyong teng Hiaulan angkat kepala. Terhadap sumo ai, sedikitpun aku tidak berani menaruh pikiran yang tidak-tidak tiba-tiba ia beranikan diri berkata. Jawabannya sungguh di luar dugaan Nyeo Tiongeng, ia tercengang, tapi demi melihat sikap Hiaulan yang sungguh-sungguh, terang kata-kata itu bukan hanya untuk menutupi rasa malunya saja. Nyeo Tiongeng berdehem dua kali, lalu ia remas-remas tangan sendiri dan tiba-tiba berkata dengan keren sembelari berdiri. Pada waktu kau masuk perguruan, pernah kau bersumpah akan taat pada dua belas larangan, kedua belas larangan itu apa masih kau ingat tanyanya. Hiaulan membetulkan tempat duduknya, sesudah itu ia luruskan tangan dan menjawab, masih ingat. Apa yang dikatakan pada larangan yang terakhir tanya pula Nyeo Tiongeng? Tak boleh gisu biat chau sahut Hiaulan. Apa artinya itu tanya Tiongeng? Segala urusan tidak boleh mendusai suhu, semuanya harus berteras terang, lebih-lebih tak boleh bersekongkol dengan orang luar dan menghinakan orang tua, bila melanggar pantangan ini, kalau enteng dihukum memusnahkan ilmu silatnya dan kalau berat tubuh dibetot dengan lima ekor kuda. Baik. Dan kini aku hendak tanya, kata Tiongeng lebih jauh. Sajak yang kau tulis ini, Sian Sing bilang maksudnya mengenangkan seorang wanita, apakah betul? Ya, betul sahut Hiaulan. Siapakah gerangan wanita yang kau kenangkan itu desak Tiongeng? Merah muka Hiaulan hingga sampai leher. Tetapi bu, bukan sumo air dengan susah payah akhirnya tercetus perkataan itu dari mulutnya. Akan tetapi jawabannya membuat NIO Tiongeng lemas lesu dengan kecewa ia duduk kembali. Baiklah, kau boleh pergi katanya kemudian dengan melambaikan tangan. Seperti kehilangan Sukma, dengan linglung Hiaulan berjalan keluar, ia mendaki bukit di belakang rumah, dilihatnya pemandangan pegunungan yang menghijau permai dan air telaga yang bening mengkilap, disanalah ia menghela napas panjang. Pemandangan dan tempat yang bagus, tetapi bukan lagi tempat yang dapat dibuat menetap terus ia menggumam sendiri. Bila teringat kegarangan dan kejumawaan sumo airnya, tanpa terasa ia mengkirik. Ia kenal tabiat sumo airnya, bila sudah menginginkan sesuatu, maka jangan harap ia mau menyudahi sebelum berhasil memperolehnya. Mana Hiaulan berani mengharapkan punya istri semacam itu. Malam itu, ia memeras otak, berpikir pulang pergi dan bolak balik, akhirnya ia ambil keputusan untuk pergi dari situ. Tengah malam ia berbangkit, bebenah dan meringkasi bekalnya, sesudah itu dia titik fadiam ia lantas berangkat. Di lain pihak, setelah N.Y.O. Li Ujing memaparkan isi hatinya pada Seng Ayah, ia malu tetapi gembira juga, sebab ia tahu ayahnya yang biasanya sangat sayang padanya tentu akan pergi membicarakannya dengan Su Hengnya. Dan Su Heng yang tak pernah menyangka akan hal itu entah betapa girangnya, begitu pikirnya. Sama sekali ia tidak menduga justru kesudahannya adalah sebaliknya, karena Teng Hiaulan ternyata tidak menyuka dia. Hari itu, karena merasa malu, ia sengaja menghindari bertemu muka dengan Hiaulan, ia pikir biar ayah membicarakan dahulu dengan Su Hengnya, tentu ia akan diberi kabar juga. Siapa tahu seharis untuk ayahnya ternyata tidak mencarinya. Malam itu, ia gulang-guling tak bisa tidur, dengan susah payah ia tunggu sampai pagi, ia tak tahan lagi, buru-buru berdandan terus pergi menghadap ayahnya. Ia temukan ayahnya sedang berjalan mondar-mandir di bawah rak bunga dengan wajah lesu, keruan ia terkejut. Tia-tia, ayah, apakah sakit tanyanya khawatir? Akan tetapi N. Y. O. Tiong menghela nafas. Hiaulan telah pergi katanya kemudian dengan lemah. Apa betul Li Ujing menegas? N. Y. O. Tiongeng mengeluarkan sepucuk surat dan diserahkan pada putrinya. Boleh kau baka sendiri ujarnya? Betul juga surat itu adalah tulisan Hiaulan. Dalam surat itu tertulis dengan jelas, lebih dulu Hiaulan menyatakan terima kasihnya atas budi gurunya yang selama lima tahun ini memelihara dan mengajar padanya, kemudian ia menampik halus soal perjodohan yang hendak dirangkap itu. Habis membaca, N. Y. O. Li Ujing menjadi gusar, alisnya yang lemtik menegak. Tia, aku pergi mencari dia dengan mata melotot Tia berkata, anak bodoh, orang lain tidak sudi, buat apa kau memaksanya ujar Seng Ayah? Siapa yang sudi memaksa dia? Aku ingin jalan-jalan keluar karena tidak ingin mengeram diri di rumah sahut si gadis dengan menggigit bibir, mungkin sambil menahan perasaannya. Baik juga kalau begitu sahut Tiong yang akhirnya ia tak merintangi niat putri satu-satunya itu. Sebulan kemudian, di pantai Laut Kuning di Semenanjung Soatang, Santung, muncul seorang pemuda, ia sedang mendengarkan deru ombak laut yang mendampar dan memandang langit yang cerah, tampak penuh mengandung perasaan yang tak terlukiskan. Pemuda itu bukan lain adalah Teng Hiaulan yang telah meninggalkan rumah suhunya secara diam-diam dan kini merantau di Kangou. Setelah ia tinggalkan keluarga NIO, semula ia berniat pergi ke kota raja untuk mencari kabar Hong Lian He, suso atau wipar perempuan perguruannya itu. Tapi kemudian ia pikir kepandaian silat sendiri masih jauh untuk bisa menandingi Sin Mo Siang Lo, ia takut begitu sampai di ibu kota dan kepergok. Kaum Hiat Ticu sebelum berhasil menolong orang, sebaliknya jiwanya sendiri bisa melayang lebih dulu. Ia tidak punya sanak sahabat, pikir punya pikir, akhirnya ia mengubah rencananya. Ia teringat pada Hian Hang Totiang, hanya imam inilah sahabat Karib Chiu Jing, ayah angkatnya. Kuan Tang Si Hia pernah berjanji padanya buat membantu mencarikan anak keturunan keluarga Pang. Apa yang sudah diucapkan oleh kaum pendekar perkasa tentu akan dipegang teguh dan ditekpati. Oleh sebab itulah, maka Hiaulan bermaksud melalui semenanjung Soatang lalu menyeberangi Puthai, Laut Pohai, kemudian menuju ke Liao Tang untuk mencari Kuantang Si Hiap. Hari itu ia sampai di Jing Tu, Qing Tao, ia lagi asik menikmati pemandangan laut untuk melapangkan kemas gulan hatinya. Selama hidup belum pernah Hiaulan melihat lautan, oleh karena itu, tanpa terasa ia tertarik oleh kemegahan samudera raya itu. Seorang diri ia memasuki sebuah restoran berluteng, ia pesan sebotol arak dan menempati sebuah meja yang berdekatan dengan jendela, sembari mimpen arak sambil menikmati damparan ombak laut. Pengah ia terpesona oleh pemandangan indah itu, tiba-tiba terdengar suara ribut, waktu ia menoleh, tertampak ada sebarisan petugas negara sedang naik kelo teng. Teng Hiaulan coba tenangkan diri, ia telah menyiapkan jawaban bila dirinya ditanya. Tak taunya opas itu ternyata bertanya dengan sangat teliti, bukan saja tanya si dan titik nama orang, bahkan tanya pula apakah Hiaulan mempunyai sahabat atau sanak famili di Jintu. Aku hanya kaum pelancongan saja yang kebetulan lewat di sini mana bisa punya sahabat sahut Hiaulan. Kau sendiri mengaku si yucai dari tong ting kean dan hendak telik famili ke liau tang, kata seorang opas dengan tertawa dingin, pertama, kau tidak memiliki ijazah sekolah sebagai si yucai, kedua, logat jamin perkataanmu itu tidak dusta. Hi, sahabat, bagus sekali perbuatanmu, ya, aku tidak melakukan sesuatu perbuatan apa-apa bantah Hiaulan. Tetapi bagaimana petugas itu mau percaya, ia keluarkan rantai borgol terus dijiratkan ke leher teng Hiaulan. Ikut kami ke kantor dulu, bicara nanti bentaknya lagi. Namuh dengan sedikit mengegos, Hiaulan meluputkan diri dari jiratan rantai. Karena itu petugas tadi menubruk tempat kosong. Bagus, kau masih berani melawan teriak opas itu murka. Segera ia lolos lempengan besi terus mengempelang dari depan. Selagi Teng Hiaulan hendak menggeraki tangannya, sebuah suara sudah mendahului, tahan dulu. Ketika semua orang berpaling, ternyata yang mementa adalah seorang kongcu, pemuda, yang berada di meja. Sebelah, dengan mengibas kipas dengan enteng ia melompat dan mengadang di tengah kedua orang yang saling tarik urat itu. Siapakah opas itu membentak? Sesudah itu ia mengulur tangan hendak mejam beret, tapi tiba-tiba ia merasakan tangannya kesakitan sendiri. Dari samping ternyata sudah menerobos keluar pula seorang lelaki bertubuh tegap dan memegang tangan si opas garang itu. Apakah cari mampus terdengar lelaki itu membentak? Kongcu lepaskan di akatannya. Sementara itu para petugas lain sudah berkerumun maju dan siap bertempur. Siapa yang menjadi pemimpin dengan mata melotot Kongcu tadi bertanya? Sinar matanya menyorot tajam, meski suara pertanyaannya tak terlalu keras, namun mempunyai keangkeran yang tak terbatas hingga membuat orang merasa kedar. Petugas tadi sampai tergetar mundur beberapa tindak. Dalam pada itu, seorang potau kepala polisi yang usianya sudah agak lanjut tampil ke depan. Rekan saya yang ceroboh telah membuat gusar tuan, harap dimaafkan potau itu berkata sembari memberi hormat. Tolong tanya siapakah ayah Kongcu yang terhormat dan ada hubungan apa dengan sobat ini? Potau tua ini bisa melihat gelagat, ia yakin Kongcu itu pasti putra pembesar negeri, makanya berani ikut campur urusannya. Tak terduga, yang ditanya hanya tertawa dingin saja. Dengan dirimu saja hendak kau tanya asal usulku sahut si Kongcu dengan menjenek. Sesudah itu ia mekarkan kipasnya, perlahan ia mengibas dua kali kehadapan petugas tua itu. Demi mengetahui apa yang dilihat, seketika muka potau tua berubah, dengan cepat segera ia bertekuk lutut. Maaf, maaf. Harap Kongcu suka memberi ampun dengan suara gemeter ia memohon. Baiklah, kalian boleh pergi, tamu ini adalah sahabatku, aku tangguh ngomongannya tadi tak dusa. Akhirnya Kongcu itu berkata, dengan sangat hormat sekali, potau tua itu menjura, sesudah itu bersama anak buahnya lekas berlalu. Sudah tentu peristiwa itu sangat mengejutkan dan mengherankan hiaulan. Namun ia pun mengaturkan terima kasih. Sementara rombongan petugas itu sudah pergi semua, di atas loteng kedai arak itu telah ramai kembali, banyak tetamu sedang mempersoalkan kejadian tadi. Hektometer menangkap J. Ho Acat, maling pemetik bunga, maling cabul, sampai ke sini, sungguh aneh terdengar pelayan kedai berkata dengan suara keras. Mereka betul-betul tidak punya mata, mana J. Ho Acat yang sopan santun seperti tuan tamu ini celetuk seorang tamu pemindum arak. Tetapi hal ini pun tak bisa menyalahkan mereka, timbrung seorang tamu lain. Keonaran yang diperbuat maling cabul itu begitu hebat, mereka didesak atasannya setiap hari, dengan sendirinya mereka berusaha mencari ke semua tempat. Ya, tapi mana ada J. Ho Acat yang berani terang-terangan duduk di kedai arak untuk menanti ditangkap sahut pelayan yang tak menyetujui kata orang. Bukan begitu soalnya, J. Ho Acat yang berkepandaian tinggi dan bernyali besar itu, bukan mustahil ia datang ke kedai ini sembung tamu satunya lagi. Lagi pula petugas dengan giat berusaha menangkapnya, hal itu termasuk kewajibannya untuk menyelamatkan rakyat dari gangguan. Hektometer, mungkin penjahat yang hendak ditangkap belum kena, rakyat tak berdosa sudah merasakan penangkapan yang sewenang-wenang seorang tamu lain mengejek. Mendengar percakapan itu, Teng Hio Lanja diharan. Untuk mengetahui apa yang terjadi, ia memanggil pelayan untuk dimintai keterangan. Apakah di tempat sini telah terjadi gangguan J. Ho Acat tanya pada pelayan? Wah, hebat sekali gangguannya sahut si pelayan. Dalam sepuluh hari ini, tiap hari pasti terjadi perusakan bunga. Perawan baik-baik, di waktu tengah malam Tau-Tau sudah lenyap di gondol orang, sampai putri hartawan Ong Pek Ban dan pembesar Ciu Siupi juga kena di gondol meling. Bisa terjadi demikian sahut hialan gusar hingga kedua alisnya menegak, tanpa terasa tangannya menetpuk pedang yang tergantung di pinggangnya. Tiba-tiba ia lihat Kongcu muda tadi dengan sinar matu, tajam lagi memandang padanya, karena itu mukanya menjadi merah, kikuk atas kelakuannya tadi. Oh, kiranya mereka menyangka aku adalah maling tukang petik bunga katanya dengan menyeringai. Selagi bicara, para tetamu kembali ribut lagi. Ada sebarisan serdadu datang lagi dari jauh seru seorang tamu yang duduk dekat jendela. Karena takut terjadi keonaran lagi, para tamu lekas membereskan pembayaran dan bubar, hanya tertinggal si Kongcu dan pengiringnya lelaki tegap tadi, serta teng hiaulan. Si pelayan tahu Kongcu ini bukan sembarang Kongcu, maka dengan cepat ia menukar beberapa macam lauk-pauk serta membuat hangat lagi tiga botol arak. Tadi kegembiraan kita telah dibikin si Kongcu, ia mengundang hiaulan kemejanya dan memulai dengan makanan mereka yang baru. Kembali hiaulan mengaturkan terima kasih atas pertolongannya tadi. Akan tetapi si Kongcu menganggap hal mana bukan sesuatu yang luar biasa. Itu belum apa-apa, ujarnya sambil kibas-kibas kipasnya. Ayahku mempunyai hubungan baik dengan Soatang Sunbu, gubernur, yang sekarang ini, tulisan di atas Soatang Sunbu yang menulis sendiri, potau tua tadi. Barangkali kenal tulisan Sunbu, maka ia tak berani merecoki kita lebih jauh. Metih hiaulan yang jelis sekelebatan dapat melihat apa yang tertulis di atas kipas adalah ilmo kuisya, arti lima huruf itu adalah ditulis sambil berlutut oleh ilmo hati teng hiaulan. Seketika menjadi dingin, apakah ayahnya adalah pembesar tinggi di kota raja? Begitu ia membatin. Sikapnya jadi lain dan tawar bila teringat pada larangan gurunya, antara lain melarang setiap murid berdekatan dengan pembesar dan bergaul dengan pejabat negeri. Sementara itu terdengar Kongcu itu buka suara lagi. Ihlem Owini keluaran Hanlim, semacam lembaga kesusastraan, gaya tulisannya masih boha juga. Pada waktu sebelum ia berjaya, pernah menjadi murid ayahku, oleh karena itu ia sangat menghormati ayah. Keluargaku, dari leluhur hingga kini, belum pernah ada yang menjadi pembesar negeri. Mendengar penuturan itu, baru hati Hiaulan merasa agak lega. Kemudian ia mencari tahu nama orang. Aku si Ong bernama Cunit, Kongcu itu memperkenalkan diri. Dan dia adalah Hak Toh, pelayanku, orang HWE. Teng Hiaulan kemudian memberitahukan namanya sendiri. Ong Cunit ternyata ramah tamah sekali terhadapnya. Heng Tai, saudara, membawa pedang di pinggang, tentunya seorang ahli pedang ia bertanya. Akan tetapi lekas Hiaulan menyangkal, oh, tidak, hanya pernah belajar beberapa jurus tak berarti, mana bisa dikatakan ahli. Ong Cunit tersenyum atas jawaban orang, lalu ia ke basket pasnya lagi, kemudian berkata dengan suara menyanjung. Tempat Bong Helo ini meski bagus, cuma kurang tinggi, kalau Heng Tai suka menikmati pemandangan yang indah, paling baik adalah menumpang perahu pesiar ke laut, konon Tian Hing Tzu yang tidak jauh dari muara sungai terdapat puncak yang tinggi, dengan mendaki puncak itu untuk memandang matahari terbit, itulah baru merupakan pemandangan yang menakjubkan di dunia ini. Heng Tai betul-betul orang yang suka akan keindahan Hiaulan memuji. Ia merasa bersyukur bahwa Ong Chunit telah mengalihkan pembicaraan pada soal lain. Tak terduga, segera terlihat orang seperti teringat sesuatu, lalu berkata, betul juga, di atas puncak tunggal pulau itu, kita dapat bersyair sembari menarikan pedang, sangguh termasuk suatu kegembiraan hidup manusja, entah hengtai apa boleh pinjam lihat pedangmu itu. Perkataan orang yang terakhir itu membuat Hiaulan jadi serba salah. Pedang pusaka itu oleh Chiu Jing telah wanti-wanti dipesan padanya agar tidak sembarangan diunjukkan pada orang. Tapi Ong Chunit begini ramah tamah, lagi pula telah menolong dirinya tadi, bagaimana bisa bilang rasa ragu, tiba-tiba tanggal leteng berbunyi riuh, menyusul naik dua orang wanita. Yang di depan adalah wanita berambut panjang hitam gompiok sampai terurai ke pundak, sinar rambutnya mengkilap hitam, tetapi kulit mukanya sudah keriput. Kalau melihat rambutnya itu, jelas serupa rambut gadis berumur 20-an, sebaliknya kalau memandang mukanya yang sudah keriput, seperti nenek yang sudah berusia lebih sedang yang mengikut di belakangnya adalah gadis bermuka cantik, alisnya panjang lentik, belum hilang sifat kekanak-kanakannya, seorang gadis yang baru berusia 16 tahun. Ketika si Kongcu berpaling, wanita yang di depan segera berkata padanya, apakah tuan tamu hendak menanggap nyanyian kiranya wanita itu kerjanya adalah mengamen, penjual suara, maka ia tawarkan orang menanggap padanya. Ong Cunit melirik pada pengawalnya dan memberi isyarat, baru kemudian ia berkata, boleh juga. Tertampak si nenek mengeluarkan dua keping papan bambu, ia ketok-ketok kepingan bambu membentuk irama, menyusul si gadis tarik suara, menyanyi. Apa yang dinyanyikan adalah sebuah lagu yang memuji seorang pahlawan negeri Cedi zaman dahulu, walaupun negerinya musnah, tetapi ia berteguh hati tak mau taklu pada musuh, ia melawan penjajah dengan 500 prajuritnya di Tian Hing Tu sampai titik darah penghabisan. Belum selesai nyanyian si gadis, tertampak Ong Cunit mengerut kening. Sudahlah, tak usah diteruskan ia menghentikan. Cuan lagi menghadapi Tian Hing Tu, mengapa berbalik tak sudi mendengar nyanyian yang memuji pulau itu tanya si nenek. Sementara itu, pengawal Cunit sudah tak sabar lagi, ia membentak, tak usah cerwet. Berikan persen dan suruh mereka pergi ujar Cunit pada pengiringnya itu. Waktu haptoh mengayun tangan, dua remceng uang perak dilemparkan pada si nenek. Di luar dugaan, nenek itu menolak. Siapa kesudian menerima uang muomelnya? Sambil berkata ia kebut dengan lengan bajunya, ketika uang perak terserak berkeping-keping. Ong Cunit dan haptoh terkejut, namun kedua wanita tadi sudah keburu pergi. Hap toh rupanya hendak mengejar, tapi segera dicegah hong Cunit. Biarkan saja ia pergi, ujam ya. Teng heng, tadi kita bicara soal pinjam liat pogiam, entah boleh atau tidak. Mendengar orang mengulangi permintaannya lagi, kembali hiaulan menjadi bingung pula. Soal ini, ini, jawabnya tergagap. Tanpa terasa. Tangannya merabah ke pinggang, tiba-tiba ia berpekik terkejut. Pedangku hilang serunya. Waktu diperiksa, betul juga pinggangnya sudah kosong, pedang yang tergantung di pinggang benar-benar sudah lenyap tanpa bekas. Gerak tangan si pengemis perempuan tua itu sungguh cepat sekali haptoh mengutarakan pendapatnya. Akan tetapi teng hiaulan yang kehilangan pokiam menjadi kelabakan, hatinya bingung, lekas ia mohon diri. Kejadian itu temiata tidak mempengaruhi kegembiraan Ong Cunit. Sambil mengangkat tangan memberi salam perpisahan pada orang, ia masih berkata, teng heng tidak usah khawatir, pokiam yang hilang itu, siau te akan minta orangku bantu mencarikan. Setelah hiaulan mengucapkan terima kasih, segera ia turun dari loteng rumah makan itu terus menyusul si nenek tadi. Akan tetapi jalanan di pantai yang rindang oleh pepohonan hanya terdapat prajurit-prajurit yang meronda, mana ada bayangan si nenek. Para prajurit yang berjaga, melihat hiaulan berlari keluar dari kedai, ternyata tiada seorang pun yang merintangi. Selama belajar lima tahun pada NIO Tiongeng, dalam hal sintan atau pelor ajaib keluarga NIO, ia sudah mahir sekali, apalagi senjata rahasia yang dia sendiri gunakan adalah wibong, bobot wibong enteng sekali, maka sulit untuk mempelajarinya, dari situ, soal kejelian metu harus dilatih lebih dulu. Akan tetapi dengan kepandainnya itu, pohiam dicuri orang sedikit pun ia tak merasa, soal pencurinya apakah si nenek atau bukan, betapa tinggi ilmu silat si pencuri itu dapatlah dibayangkan. Hiaulan berpikir tiada harapan lagi mendapatkan kembali pedang pusakanya itu. Dengan menunduk kepala dan penuh penyesalan, ia berjalan menyusuri pantai, makin lama makin jauh. Tiba-tiba ia lihat di luar muara sungai sana terdapat beberapa kapal nelayan yang tertambat, pada sebuah kapal agak besar, di muka kapal itu sedang berdiri seorang wanita muda dan cantik sekali. Waktu Hiaulan mengawasi ternyata bukan gadis yang dilihatnya tadi. Ia tertawa geli atas kelakuan sendiri yang bernapsu ingin mendapatkan kembali pedangnya. Pokiam terang sudah hilang, lebih baik pulang saja, begitulah pikirnya. Ia lanjutkan pula beberapa tindak, sementara itu wanita tadi sudah masuk ke dalam ruangan kapal beratap. Ketika ia berpaling, tertampak di sebelahnya ada seorang pemuda bermuka cakap, juga sedang menandangi kapal nelayan itu dengan penuh perhatian. Melihat pemuda itu terkesima oleh kapal nelayan, tiba-tiba pikiran Hiaulan tergerak, jangan-jangan inilah Jaiho Achat itu. Tiba-tiba terlihat pemuda itu mengibaskan lengan bajunya. Matih Hiaulan cukup jeli, ia tahu, itu adalah kera menyambitkan senjata rahasia yang liai, senjata rahasia yang disambitkan bobotnya enteng sekali, orang biasa yang berdiri di sampingnya belum tentu dapat mengetahui. Hiaulan tunggu sesudah pemuda tadi berlalu, baru ia mendekati tepian perahu itu, ternyata di samping perahu sudah bertambah dengan gambar BWLOA, bunga sakura berkelopak lima, terang dan jelas sekali gambar itu laksana ukiran saja. Hiaulan tahu, itu tentu tercipta oleh senjata rahasia sejenis BWLOA ciam, maka diam-diam ia berpikir, celaka, tentu ini tinggalan maling cabul itu sebagai tanda, agaknya ia telah penujui perempuan muda di atas kapal tadi. Ia khawatir maling itu malam nanti akan memetik bunga di kapal ini, selagi ia hendak memperingatkan juragan perahu, mendadak pintu ruangan perahu terbuka, wanita tadi melangkah keluar. melihat Hiaulan, wanita itu melotot dan alisnya berdiri, ia celupkan pengayuhnya ke dalam air, mendadak ia mencukil hingga air munkrat ke arah Hiaulan. Tidak pernah Hiaulan duga akan kejadian itu, keruan saja muka dan bajunya basah kuyuk, malahan kulit mukanya terasa pedas. Mengayuh beberapa kali, wanita nelayan itu sudah mendayung pergi perahunya. Hiaulan mengusap percikan air tadi, diam-diam ia merasa penasaran. Tentu wanita tadi menganggap dia sebagai pemuda hidung belang yang suka mengganggu wanita. Dalam hati ia berpikir, kalau sekarang memberitahu mereka, bukannya akan percaya, mungkin malah akan timbul curiga dan mengira aku mempunyai maksud busuk, lebih baik malam ini saja aku datang lagi dan menangkap maling pemetik bunga itu, dengan begitu dapat melenyapkan juga suatu malapetaka bagi masyarakat. Setelah ambil keputusan itu, ia lihat perahu nelayan tadi berhenti di muara sungai sebelah sana ia lantas kembali ke dalam kota dan pulang ke pondoknya. Waktu Hiaulan meninggalkan rumah pondoknya tadi, pintu jendela kamarnya sudah ia tutup rapat, bahkan pintu kamarnya gembok dengan baik. Tetapi pada waktu pintu kamarnya buka, tiba-tiba ia merasa adanya desiran angin, cepat Hiaulan menoleh, namun tiada sesuatu bayangan pun yang ia dapatkan. Dalam hati ia menertaui diri sendiri yang sok sangsi dan curiga. Tak tak taunya begitu ia memasuki kamar, mendadak ia lihat sinar gemerlapan, hampir ia berteriak kaget. Kiranya tertampak sebatang pedang yang menggeletak di atas meja, jelas bukan lain Yeuliong pokiam yang baru hilang tadi, sedang sarung pedang tergantung di dinding. Hiaulan angkat pokiam itu, ternyata di bawah pedang tertindih secari kertas. Tengah malam sesudah Hiaulan melihat apa yang tertulis di atasnya. Bukan main perasaan Hiaulan, hati bingung tak keruan, tidak tahu apa maksud sebenam ya si pencuri pedang itu. Sedang Tian Hintu yang disebut, ia tidak lau di mana icetaknya. Namun masih ada tempo tiga hari menurut janji itu, jadi masih bisa diselidiki. Setelah tenang kembali, pikim ya, si pencuri pedang ini adalah orang pandai dari golongan Ciampual, Angkatan Tua, tentu tiada maksud jahat terhadapku. Tetapi kalau orang jahat, tak mungkin ia mau mengembalikan pedangku. Kejadian ini walaupun aneh, tetapi tidak terbahaya. Sebaliknya malam nanti menempur si J. Ho Acak tidak boleh tidak harus hati-hati. Melihat caranya menggeraki senin jatar rahasia, terang kepandai an bangsat itu jarang ada bandingan dalam dunia persilatan. Habis itu, ia tidak berpikir lebih jauh lagi segera ia tidur. Waktu ia mendusin, hari sudah maghrib, sesudah ia olah makan malam dan mengasuh lagi sebentar, lantas ia cantelkan pedangnya di pinggang dan mengantongi huibong seperlunya, terus ia melangkah keluar rumah pondok itu. Malam ini mungkin akan agak terlambat pulang, ia memberitahu pada pelayan sebelum ia berangkat. Hekko A, cuantamu, silakan saja ujar si Yauji, si pelayan. Kalau ada orang mencariku, jangan lupa tanya namanya. Pesan Hyaulan. Sudah tentu sahut si Yauji. Segera Hyaulan berjalan menuju pantai. Malam itu adalah tanggal muda sinar bulan remanger cemang diseling bintang berkelap kelip membentang jauh di cakrawalanan luas. samudera yang mendampar. Akhirnya Teng Hyaulan dapat menemukan perahu nelayan siang tadi, ia bersembunyi di belakang batu karang di tepi laut, dengan hati berdebar ia menantikan datangnya J. Ho Acat, maling pemetik bunga. Sesudah menunggu agak lama, bulan muda yang lengkung perlahan mulai bergeser sampai di tengah hangkasa, tanda sudah tengah malam. Ini sudah waktunya begitu pikir Hyaulan. Dan betul saja, selang tak lama kemudian, sesosok bayangan dengan cepat mendatangi. Walaupun di bawah sinar bulan remang-remang, namun bisa terlihat jelas orang itu berpakaian putih mulus. Diam-diam Hyaulan heran. Pakaian putih adalah pantangan keras bagi Yahing Jin, orang jalan malam, apalagi tujuannya hendak J. Ho A, petik bunga, alias berbuat cabul. Saat orang berpakaian putih itu sampai di tepi laut, siapa lagi kalau bukan pemuda yang dilihat Hyaulan siang tadi? Segera Hyaulan siapkan huibong, senjata rahasianya yang khas, tapi belum sampai ia hamburkan, terlihat pemuda tadi telah menutul kaki melayang naik laksana Garuda menjulang ke langit ia meloncat ke atas tiang layar kapal itu. Hayo, berbareng tangan mengayun, huibong segera ia hamburkan. Akulah adanya, harap moaicu, adik perempuan, dimaksudkan adik kekasih, sudi keluar terdengar pemuda itu berseru tanpa menghiraukan teriakan dan senjata rahasia Teng Hyaulan. Sekonyong-konyong dari dalam kamar perahu menyerobot keluar seorang, sekaligus ia penggal putus tiang layar dengan golok. Sekali jumpalitan, pemuda berbaju putih itu berbalik turun ke atas perahu, gerak tubuhnya gesit sekali, terang ia tidak terluka. Hyaulan menduga, hamburan huibongnya tadi percuma saja. Yang menyerobot keluar dari kamar kapal tadi ternyata seorang nelayan yang usianya sudah lanjut, cepat sekali beruntun membabat dengan goloknya pada si pemuda baju putih. Huh, tak punya malu, kau datang ke sini untuk apa nelayan tua itu menyindir. pemuda baju putih bertangan kosong, maka ia hanya berkelit sana dan mengegos sini untuk menghindarkan serangan, tapi tak balos menyerang, bahkan terus memanggil Hai Moai, Hai Moai. Sementara itu dari dalam ruang perahu terdengar suara tangisan, mendadak wanita cantik yang hiaulan liat pada siang harinya meloncat keluar. Taikan, baiklah kau pergi saja terdengar ia berseru dengan air mati meleleh. Budak hina, lekas masuk terdengar nelayan tua tadi mendamprat dengan gusar. Dalam pada itu, berulang tiga kali pemuda baju putih menghindarkan serangan, sesudah itu mendadak ia mencelat, ia mener yang kedekat gadis nelayan itu. Teng hiaulan ternyata tidak mau tinggal diam, sekuat tenaga ia anjot tubuh melayang naik ke atas kapal, dengan gerak tipusian jin kiloh, yang pokiam segera ia tusukan ke dadah si pemuda baju putih. Besar sekalinya limu, J. Hoa cat bentaknya lagi. Saat pemuda itu mendadak melihat sinar mengkilap menyambar ke arahnya, cepat ia mengagus menghindarkan diri latar cengang karena dirinya mendadak diserang. Siapa J. Hoa cat balasnya membentak dengan bingung. Tetapi kembali Teng hiaulan mengirim satu tusukan. sedang nelayan tua tadi mendorong gadisnya masuk ke dalam kamar perahu, dari romannya tertampak ia pun rada heran. Dengan tangan menceka golok, ia mengadang di pojok geladak perahu, tetapi tidak ikut mengerubut. Hiaulan mainkan tui hang kiam hoat dengan kecepatan luar biasa, dengan bertangan kosong pemuda baju putih itu merasa rada berat juga, ditambah tempatnya di atas perahu yang tidak begitu lebar, berkelit ke kanan atau mengegus ke kiri, semua dapat dicapai ujung pedang. Begitulah Hiaulan memutar pedang pusakanya lebih hebat, sedikitnya ia sudah menusuk dua tiga puluh kali, namun sekali saja masih belum bisa mengenai sasaran, dalam hati ia merasa heran. Sebaliknya di tempat sesempit itu, pemuda baju putih itu pun kurang leluasa, untuk melayani kiam hoat yang bukan main lihainya itu, ia tak sempat mengeluarkan kepandayan kek jiu chio roh yin, dengan tangan kosong merebut senjata lawan, sekalipun kepandayanya memang tinggi, tak urung ia mandi keringat juga. Saking gopohnya karena tusukannya tak berhasil, Teng Hiaulan keluarkan bagian tuihang kiam hoat yang paling lihai, ia selalu menyerang bagian atas, mengarah kedua mata orang. Hi, saudara, kalau kau tidak berhenti menyerang, jangan kasalahkan aku nanti bentak si pemuda tiba-tiba, rupanya ia sudah hilang sabar. Habis itu mendadak terdengar suara memberlebet, pemuda itu telah merobek sebagian baju putihnya terus dipuntir, segera pokiam Hiaulan tergulung kain bajunya itu. Hiaulan merasa tangan kesakitan laksana menumbuk papan besi, sedikit kendor tangannya, pokiamnya ternyata terlepas dari genggaman dan terlempar jatuh ke atas geladak perahu dengan menerbitkan suara nyaring. Untuk menghindarkan bahaya lebih jauh, Hiaulan menggelundungkan diri ke geladak, sedang huibong yang sudah disediakan di tangan lain segera ia tebarkan lagi. Sama sekali tidak terduga oleh pemuda baju putih itu bahwa sesudah Hiaulan kehilangan senjatanya masih coba membela diri mati-matian karena sedikit lengah, segera kakinya terkena dua buah huibong ia terhuyung-huyung sampai di pinggir geladak. Pada kesempatan itu, Hiaulan meloncat berdiri kembali, ia berjaga apabila diserang kembali oleh lawan. Tetapi pemuda baju putih itu ternyata tidak menyerang dengan suara serak ia berkata Lut yang bapak apa betul sudah begitu tegak kau? Sebagai jawaban tiba-tiba nelayan tua itu membentak pek taikan ada jalan ke sorga tidak kau ke sana neraka yang tidak berpintu justru kau masuki apabila kau tidak lekas merat segera aku binasakan kau sesudah itu goloknya diputar hingga sinar putih menyerupai satu bundaran teng Hiaulan yang berdiri di samping merasakan rambut dan bajunya melambai-lambai tertiup sambaran angin golok karena itu Hiaulan menjadi juri ia tahu tenaga si nelayan tua pasti tidak di bawah kuantang si hiap sementara itu pemuda baju putih yang kakinya terluka dan tak leluasa bergerak berseru lagi hai hai selama hidup kita sudah tak mungk bertemu lagi sekonyong-konyong terdengar suara pekikan dari dalam ruang perahu gadis nelayan tadi dengan sekali pukul telah membuat remuk pintu kamar tanpa menghiraukan perintah ayahnya lagi ia meloncat keluar tetapi si nelayan tua lantas menggeraki goloknya dengan tipu moakoh bauthun Dewi moakoh menyingkirkan awan mendadak ia mengayun senjata terus membabat dengan gerak tangan cepet luar biasa sebelum putrinya datang mendekat ia hendak membabat kutung tubuh si pemuda baju putih sementara itu setelah mengalami pertarungan sengit tambang tambatan perahu ternyata terputus perahu nelayan itu pun terapung dan melaju menuruti arus air waktu itu sudah belasan tombak jauhnya terpisah dari daratan justru pada waktu nelayan tadi mengayunkan golok membabat tiba-tiba dari permukaan air terdengar suara seruan nyaring tahan dulu lenyap suaranya orangnya pun sampai tiba-tiba seorang pemuda baju putih melayang tiba dari permukaan laut ketika pandangan hiaulan masih kabur tahu-tahu pemuda dari permukaan air itu sudah melompat sampai di atas geladak perahu dalam pada itu nelayan yang lagi mengayunkan golok tiba-tiba merasakan pergelangan tangan kaku kesemutan houto golok berujung tebal lebar kena direbut begitu saja oleh pemuda yang baru datang itu tanpa berdaya sedikitpun bapak nelayan yang malang melintang selama hidupnya itu namanya sudah tersohor dan disegani kaum kangong belum pernah ia ketemukan tandingan tak tahunya kini tidak lebih hanya sekali gebrakan saja entah dengan kera bagaimana goloknya sudah terampas oleh si pemuda keruan saja tidak kepala gusarnya tapi ia pun terkejut juga maka tak berani sembarang umbar amarah hektometer pek taikoan kiranya kau mengajak begundal apakah sudah merencanakan hendak merebut bakal istri dengan dingin ia berkata pada pemuda baju putih yang duluan setelah tenghio lantenang kembali ia lihat pemuda baju putih yang datang belakangan ini beroman cakep dengan alis lentik bagus bajunya melambai tertiup angin bahkan lebih tampan dari pemuda baju putih yang duluan waktu ia menoleh dilihatnya di permukaan laut terapung beberapa keping papan kayu kecil barulah ia mengerti pemuda ini menggunakan kepandayan Ting Ting Toh Cui yang luar biasa dengan meminjam daya papan kecil itu ia melayang tiba seperti terbang di atas air saja mengenai ilmu entengi tubuh Ting Ting Toh Cui menumpang daun kapu-kapu menyeberangi air hiaulan hanya pernah mendengar orang bercerita tidak nyana kini dengan metu kepala sendiri ia menyaksikan ilmu hebat itu waktu ia mengawasi lagi terlihat wajah pemuda ini seperti sudah pernah ia kenal entah di mana nanti dulu loh tiang biar aku tanya dia dengan perlahan-lahan pemuda baju putih yang datang belakangan berkata sebagai jawaban terhadap pertanyaan nelayan tadi sesudah itu ia menuding pemuda baju putih yang duluan dengan muka sungguh-sungguh ia bertanya apa kau ini yang bernama Pek Taikoan? anak murid siapa? Pek Taikoan berdiri tak pernah berganti nama dan duduk tak pernah tukar si aku adalah murid Tokpi Sinni, urutan nomor 5 dari Kang Lampat Hiap, jawab pemuda yang duluan dengan sikap angkus sekali terima kasih atas budi pertolongan saudara tadi numpang tanya saudara hendak memberi petunjuk apa? atas jawaban Jumawa ini, pemuda yang belakangan tertampak mengerut kening tapi dengan suara kering segera ia bertanya pula Tokpi Sinni mempunyai tata tertib perguruan yang keras malam malam kau menggerayangi perahu nelayan ini, apakah tujuanmu? pertanyaan itu ternyata tak bisa diterima begitu saja oleh Pek Taikoan kau turun tangan memberi bantuan budi itu aku terima sahutnya dengan angkuh tetapi selain aku punya suhu serta saudara seperguruanku tidak peduli orang gagah dari mana tidak mungkin mengemukakan peraturan perguruan untuk memaksa diriku aku Pek Taikoan adalah seorang jantan sejati sejak tampil di Kangau beruntung masih belum ada yang mencurigai aku berbuat jahat atau berkelakuan busuk sementara itu Teng Hiyo Lan tak bisa menguasai diri lagi segera menyeletuk, perbuatan cabul disini apa bukan perbuatanmu? apa? perbuatan cabul Taikoan terbahak-bahak kau boleh tanya padanya ia adalah bakal istriku katanya lagi sambil menuding si gadis nelayan saat itu si gadis nelayan sudah berhenti menangis urusan rumah tangga kami sampai membuat repot para saudara sungguh kami merasa tak enak sekali katanya dengan suara perlahan akan tetapi kembali si nelayan mendorongnya sambil membentak kembali sana ke dalam kamar eh, kiranya betul ia adalah tunanganmu pemuda baju putih yang datang belakangan tadi berkata dengan tersenyum kalau begitu, mengapa bapak mertua dan anak menantu saling menggeraki senjata? atas pertanyaan itu, air muka si nelayan tua tampak masam sedang Pek Taikoan hanya bungkam saja karena tiada jawaban, pemuda tadi bertanya pula pada Pek Taikoan dengan muka lebih keren dan sungguh-sungguh aku dengar tiap murid topi sini yang sudah tamat belajar dan hendak berangkat tentu menerima penegasan peraturan yang telah ditetapkan perguruan kini aku hendak tanya Pek Aheng, bagaimana bunyi pasal 8 dari peraturan itu? mendengar teguran dan pertanyaan itu, Pek Taikoan tercengang bunyi dari pasal 8 adalah, setelah ternama, dilarang sombong sekali-kali tak boleh mengunggulkan diri oleh sebab itu, dalam hati Pek Taikoan berpikir bagaimana pemuda ini bisa tahu peraturan perguruanku jangan-jangan dia adalah saudara seperguruanku sesudah aku meninggalkan perguruan kabarnya Suhu hanya menerima seorang murid perempuan ialah cucu perempuan pujangga besar Ciat Kang Timur Luliuliang namanya Lueng, nama kecilnya Siniu beberapa tahun paling akhir ini namanya mulai terkenal di kalangan Kangou hanya dia seorang yang belum pernah kujumpai sedang enam saudara seperguruan lelaki yang lain semuanya aku sudah kenal betul namun tiada seorang pun yang mirip dia apakah mungkin dia anak murid cabang perguruan kami yang lain tetapi selamanya aku belum pernah tahu guru mempunyai saudara seperguruan begitulah berbagai tanda tanya timbul dalam benaknya tetapi segera ia punya pendapat lain jangan-jangan ia adalah anak murid Ciam Pua yang mempunyai hubungan baik dengan guruku sebelum Lu Siniu, memang Tepi Sini mempunyai tujuh orang murid lelaki yang pertama adalah Liao Nguen Hwasio selanjutnya berurutan ialah Ciusan, Loh Bin Ciam, Cho Jin Hu, Pek Taikan, Liguan dan Kam Hangti pada waktu Lu Siniu memasuki perguruan kala itu hanya tinggal Kam Hangti sendiri yang belum tamat belajar sedang selebihnya sudah tamat dan pergi mengembangkan nama sendiri oleh sebab itu, yang kenal Lu Siniu hanya Kam Hangti seorang tiga tahun sesudah Lu Siniu masuk perguruan Kam Hangti pun tamat belajar dan berpisah dengan gurunya bersama Liao Nguen dan kawan-kawan, mereka disebut Kang Lam Cithiap atau tujuh pendekar dari daerah Kang Lam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!